Soul Land 2 Chapter 421.2 Suara membosankan bisa terdengar ketika Wang Yue merasakan kekuatan besar menghantamnya, dan pisaunya terpental saat ia menebas perisai. Selain itu, perisai itu menabraknya dengan berat, membuatnya melayang di udara. Dai Luoli menagi tercepat, jadi bentrokannya dengan Wang Yue tentu saja yang pertama terjadi. Wang Yue adalah orang yang dikirim terbang di udara, dan hasil yang tak terduga ini menyebabkan pengawal menjadi sedikit linglung, tetapi mengangkat semangat para anggota baru. Perubahan moral yang tiba-tiba sudah cukup untuk memengaruhi seluruh situasi dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang maju, dan mereka menerima dorongan moral yang besar, sementara para pengawal mengalami demoralisasi ketika mereka bentrok dengan keras. Bam! 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 Suara pertempuran terdengar. Formasi rekrutmen memiliki dua lapisan, sedangkan pengawal hanya memiliki satu lapisan. Awalnya, Wang Yue berpikir pengawal tidak akan memiliki masalah berurusan dengan anggota baru, mengingat kualitas mereka, bahkan jika mereka satu lapis melawan dua. Namun, di bawah komando Huo Yu Hao yang cerdik, keunggulan formasi dua lapis rekrutmen segera dilepaskan. Kekuatan rekrutmen sangat jauh berbeda dari para pengawal. Namun, rekrutan tidak dirugikan ketika mereka bentrok, karena momentum ke depan mereka. Kedua pasukan disajikan sebagai sebanding satu sama lain, dan tombak di baris kedua menyerang pada saat ini. Mereka menusupkan ujung tombak mereka seperti ular beracun menjulurkan lidah bercabang mereka. Para pengawal memiliki kekuatan tempur yang tangguh, tetapi mereka masih dikirim ke dalam kekacauan. Para pengawal yang tidak berbenturan langsung dengan anggota baru karena formasi tunggal mereka melilit dari samping. Namun, ada seseorang yang berlabuh di sisi rekrutan, pemimpin tim Small One, Huo Yu Hao. Huo Yu Hao mengayunkan ujung tombaknya saat dia memukul seorang pengawal dan mengirimnya terbang di udara. Huo Yu Hao terlihat seperti dia sangat fokus untuk mencoba mengendalikan tombak di tangannya, dan sepertinya tidak ada yang kuat di tubuhnya, tetapi pengawal di sayap tidak bisa melewati batasnya. Selain itu, para anggota tidak dikepung berkat gerakan lincah dan gerak kaki Huo Yu Hao. Kekuatan bertarung Dai Luoli telah dilepaskan pada saat ini. Dia memegang perisainya dan menyerbu barisan pengawal seperti seekor harimau yang berlari melewati sekawanan domba. Dia mengirim pengawal terbang di udara dengan perisainya, satu demi satu. Kerja timnya dengan Huo Yu Hao sangat luar biasa, Huo Yu Hao membarikade sisi-sisi, sementara dia membantu rekrutan yang lain berurusan dengan pengawal. Mereka sudah memiliki dua kali lebih banyak orang, dan selain fakta bahwa dia adalah seorang guru jiwa yang menyembunyikan kemampuannya, jarak antara kedua kekuatan itu semakin dekat. Lebih dari setengah dari pengawal telah jatuh ke tanah pada saat Wang Yue berdiri di suatu tempat di dekatnya, dan kepercayaan para rekrutmen sangat meningkat ketika mereka mulai memperkuat Huo Yu Hao. Mata Zhuang Tian terbuka lebar, dan rahangnya mengendur saat dia menyaksikan transformasi pertempuran. Tidak dalam mimpinya yang paling liar, dia berpikir bahwa rekrutan ini dapat mencapai standar seperti itu di bawah komando Huo Yu Hao. Selain itu, kekuatan bertarung individu Huo Yu Hao dan Dai Luoli disajikan sebaik mungkin. Si Suo adalah pemimpin tim menengah, dan secara langsung memimpin small team one. Dia merasa sedikit bingung ketika dia bergumam, mereka, mereka menang. Apa yang terjadi? Kontes berakhir ketika pengawal terakhir dikepung dan jatuh ke tanah. Suyun menatap dingin pada Huo Yu Hao, dan kemudian pada Dai Luoli di sebelahnya. Dia tiba-tiba berseru, pemimpin dan wakil ketua tim kecil satu, keluar dan datang di depanku. Dai Luoli tertegun sejenak, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah sedikit berlebihan. Dia telah merobohkan jumlah terbesar orang, dan dia tidak menahan kekuatannya sama sekali. Huo Yu Hao telah memberi kade pengawal dan menghentikan mereka dari mengapit rekrutan, tetapi kinerja jelas jauh lebih normal dibandingkan dengan kinerja Dai Luoli. Dai Luoli tidak bisa membantu tetapi merasa sangat menyesal di hatinya. Tetapi bagaimana dia bisa menahan diri? Apa yang dikatakan Huo Yu Hao kepadanya terlalu memprovokasi. Hukuman Huo Yu Hao sederhana, dia diam-diam memberi tahu Dai Luoli bahwa pemimpin tim pengawal adalah saingannya dalam cinta. Saingan dalam cinta akan terutama dipenuhi dengan kemarahan ketika mereka bertemu satu sama lain. Jadi, Dai Luoli melirik Huo Yu Hao, tapi Huo Yu Hao sudah berjalan santai menuju Suyun. Dai Luoli tidak punya pilihan selain mengikuti di belakangnya, dan berjalan menuju Suyun juga. Mereka datang sebelum Suyun dan berdiri dengan perhatian. Dai Luoli menunduk, tetapi Huo Yu Hao memberi hormat pada Suyun dengan sangat normal. Suyun menatap mereka dengan dingin dan berkata, kalian berdua bersekongkol, apakah aku benar? Dai Luoli mengangkat kepalanya. Dia menjawab dengan ekspresi heran di wajahnya, apa yang bersekongkol? Suyun tertawa dingin dan berkata, kamu masih ingin berakting. Kalian berdua jelas bersekongkol, dan ayahmu telah mengirimnya ke sini untuk melindungimu, kecuali aku berada dalam kegelapan. Dia di sini untuk bekerja sama denganmu sehingga kamu bisa mendapatkan simpati saya, kan? Petik 2. Tidak? Tidak, tidak seperti itu, Dai Luoli berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, kami tidak kenal sebelumnya. Mata Suyun berbinar marah. Kamu tidak kenal dia. Jika Anda tidak mengenalnya sebelum ini, bagaimana Anda berdua bisa bekerja sama dengan kemistri seperti itu bahkan setelah dia memberi Anda pukulan yang menyakitkan kemarin. Petik 2. Aku, Dai Luoli tiba-tiba menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa menjelaskan dirinya sendiri, karena bahkan dia curiga bahwa Dukai Harimau Putih telah mengirim Huo Yuhao, apalagi Suyun. Huo Yuhao merasa sedikit terdiam saat dia berdiri di satu sisi. Bukankah kalian berdua harus mencari tempat lain untuk membicarakan hal ini? Kami berada di tempat latihan militer. Apakah kalian berdua berusaha mempublikasikan identitas Anda? Petik 2. Mata Suyun fokus. Bukankah itu benar? Semua prajurit di sekitar mereka dan bahkan para petugas semua memandangi mereka. Meskipun Suyun sengaja menurunkan suaranya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan ekspresinya. Kalian berdua, ikuti aku, kata Suyun keras sebelum dia berbalik dan melompat kembali ke kudanya. Dia membalikkan kudanya dan memecahkan cambuknya saat dia berlari ke kejauhan. Dai Luoli memelototi Huo Yuhao dan berkata, kamu telah menciptakan begitu banyak masalah bagiku. Huo Yuhao memasang tampang polos dan menjawab, kalau begitu, kamu juga harus membuat masalah. Anda meningkatkan kekuatan jiwa Anda dua atau tiga peringkat sekaligus. Saya menginginkan sesuatu yang sebagus itu. Petik 2. Dai Luoli juga tidak bisa berkata-kata. Dia menarik lengan baju Huo Yuhao dan berkata, cepat dan ikuti aku supaya kita bisa menjelaskan diri kita sendiri. Kalau tidak, aku sudah selesai. Dia menarik Huo Yuhao setelah Suyun saat dia berbicara. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain mengikuti. Dai Luoli bertanya kepadanya ketika mereka berlari, apakah Anda benar-benar dikirim oleh ayah saya? Huo Yuhao memutar matanya dan menjawab, tentu saja tidak. Aku sama sekali tidak menyukai ayahmu. Itu pasti kebenarannya. Dai Luoli menatapnya dengan bingung dan bertanya, kamu tidak suka ayahku. Dia pahlawan nasional. Petik 2. Mulut Huo Yuhao berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dai Luoli mulai khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Yuner telah salah paham dengan saya. Bagaimana saya bisa menjelaskan diri saya sendiri? Petik 2. Huo Yuhao berbalik untuk menatapnya. Maukah kamu mendengarkan aku jika aku memberimu saran? Dai Luoli tertegun sejenak. Uh! Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, biarkan saya katakan, tidak mungkin Anda bisa menjelaskan diri sendiri pada saat seperti ini. Dia akan berpikir bahwa Anda hanya mencoba untuk menutupi semuanya tidak peduli apa yang Anda katakan, dan dia sudah memutuskan bahwa Anda melakukan trik dengan melukai diri sendiri sehingga Anda bisa mendapatkan simpati dan lebih dekat dengannya. Terlebih lagi, Anda tampak energi seperti hari ini. Kemiripan apa yang ada di sana dengan bagaimana Anda hampir dipukuli sampai mati tadi malam. Petik 2. Bukankah itu salahmu? Dai Luoli menjawab dengan marah. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tepatnya. Huo Yuhao berkata, mengapa kamu bertanya padaku jika kamu tidak mau mendengarkan aku? Anda bisa memikirkan solusinya sendiri. Petik 2. Dai Luoli menarik wajah panjang dan bergumam. Baiklah, kakak. Anda harus berhenti marah kepada saya untuk apa-apa. Cepat, ajari aku, aku akan mendengarkanmu. Oke. Petik 2. Huo Yuhao merasakan hatinya bergetar dengan halus ketika Dai Luoli memanggilnya, kakak. Lagipula, Dai Luoli adalah adik kandungnya. Selain itu, Huo Yuhao tidak punya masalah dengan dia, seperti yang dia lakukan dengan Dai Yueheng dan Dai Huabin. Hati Huo Yuhao melembut ketika dia menghela nafas dan berkata, kamu bingung karena kamu terlalu khawatir. Kamu harus. Huo Yuhao membisikkan sesuatu di telinga Dai Luoli. Mata Dai Luoli bertambah besar pada detik, dan matanya benar-benar lebar dan rahangnya mengendur saat Huo Yuhao selesai. Apakah kamu yakin ini akan berhasil, bos? Jangan mainkan aku. Saya bisa mati karena ini. Pipi Dai Luoli mulai kejang. Huo Yuhao berkata dengan jelas, terserah Anda apakah Anda ingin percaya padaku. Apa yang saya katakan adalah apa yang harus Anda lakukan untuk berurusan dengan putri sombong itu. Huo Yuhao tidak berpengalaman dengan pacaran gadis-gadis, dan dia juga tidak genit, tetapi dari pengalamannya dengan donger dan kiwer sebagai contoh, dan dengan berbagai hubungan tang sekte, tikungan dan belokan, bersama dengan fakta bahwa dia lebih tua dari Dai Luoli, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perasaan romantis antara cowok dan cewek. Su Yun sudah berhenti di jalurnya tidak jauh dari mereka. Mereka berdua semakin dekat, dan Dai Luoli tidak bisa memikirkan solusi yang baik sendiri. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Baiklah, aku akan memercayaimu sekali ini. Jika saya berhasil, maka Anda akan menjadi kakak laki-laki saya. Petik 2 Huo Yuhao adalah orang yang menggerakkan mulutnya kali ini. Dia berpikir dalam hati, saya kakak laki-laki Anda di tempat pertama. Mereka dengan cepat tiba di depan Su Yun yang marah. Huo Yuhao menepuk punggung Dai Luoli, dan Dai Luoli segera mengerti apa yang dia katakan. Ekspresinya berubah dengan cepat, semua kecemasan dan kekhawatirannya dari sebelumnya menghilang, dan dia menjadi sangat tenang. Su Yun tidak turun dari kudanya. Dia membalikkan kudanya untuk menghadapi mereka dan berkata, Tidakkah kamu mau menjelaskan? Jelaskan kemudian, saya ingin mendengar apa yang Anda katakan. Kalimat ini jelas dimaksudkan untuk Dai Luoli. Dai Luoli tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya masih polos dan tenang, dan dia meraih kerah ke mejanya saat dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepas ke mejanya. Ah, Su Yun menjerit saat dia buru-buru menutupi matanya. Tidakkah kamu ingin penjelasan? Kamu bisa melihatnya sendiri? Gumam Dai Luoli dengan jelas. Keheranan Su Yun hanya sementara. Dia mengintip ke arahnya melalui celah jari-jarinya ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia menarik napas dingin di saat berikutnya. Dia menurunkan tangannya secara tidak sadar di saat berikutnya. Ada puluhan luka terjalin di seluruh tubuh Dai Luoli. Beberapa sudah membentuk keropeng, sementara yang lain masih mengalir dengan darah segar. Penampilannya tampak menakutkan secara tidak wajar. Dai Luoli perlahan berbalik dan berbalik ke Su Yun. Unggungnya memiliki jumlah luka yang sama. Jika Anda berpikir saya melukai diri sendiri untuk mendapatkan simpati Anda, maka jadilah itu. Saya dapat berdiri di sini hari ini karena beberapa kemampuan khusus jiwa bela diri saya telah dilepaskan, dan jiwa bela diri saya telah disublimasikan. Hanya itu yang harus saya katakan, dan Anda bisa percaya apapun yang Anda inginkan. Dia mengenakan kemejanya kembali setelah menyelesaikan kalimatnya. Dia kemudian berbalik dan berjalan kembali ke tempat orang-orang itu berlatih. Su Yun memanggil tanpa sadar, kembalilah ke sini, Dai Luoli. Kata-katanya tidak begitu efektif saat ini. Dai Luoli sepertinya tidak mendengarnya sama sekali ketika dia terus berjalan kembali ke rekrutan yang lain, Seoul Len 2 chapter 421.3. Huo Yu Hao menghela nafas, dan dia hanya berdiri di sana sambil bergumam pelan, kamu benar-benar telah melukai hatinya. Su Yun berbalik dan menatapnya. Bagaimana aku menyakiti hatinya? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan hatiku? Petik 2. Huo Yu Hao berkata dengan jelas, penampilanmu tidak terduga sejak awal. Anda akan tahu apakah saya bukan mata-mata jika Anda tenang dan memikirkannya. Anda telah mengubah pendapat Anda, dan sekarang Anda pikir saya telah dikirim oleh Duke Harimau Putih. Ini membuktikan bahwa Anda memahami dalam hati Anda bahwa saya tidak mungkin menjadi mata-mata. Terus terang saya bisa memberitahu Anda bahwa saya tidak memiliki koneksi sama sekali dengan Duke Harimau Putih, dan saya bahkan membencinya. Adapun Luoli, saya hanya berpikir bahwa ia memiliki jiwa bela diri dengan potensi dan bakat yang sangat besar, tetapi ia belum dapat melepaskannya, jadi saya memutuskan untuk membantunya sedikit. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, Tuan Puteri. Petik 2. Apa? Su Yun bertanya dengan ragu. Huo Yu Hao melanjutkan, ada kekuatan yang tersembunyi di dalam jiwa bela dirinya, dan kekuatan ini belum muncul setelah hampir 20 tahun. Apakah Anda pikir itu mudah untuk menarik kekuatan ini? Saya sudah mengalahkannya selama lebih dari sebulan. Mengapa saya baru saja mengalahkan kekuatan itu darinya kemarin? Sudahkah Anda memikirkan hal itu? Baiklah, Anda bisa memikirkannya sendiri. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba dan mengungkapkan identitas saya. Kalau tidak, aku akan meninggalkan tempat ini. Saya hanya memiliki satu tujuan untuk bergabung dengan tentara, dan itu adalah untuk mempertahankan kerajaan saya. Anda tidak perlu terlalu memikirkan identitas saya, dan Anda bisa menganggap saya sebagai guru jiwa yang berkultivasi secara mandiri. Petik 2, Huo Yu Hao berbalik dan pergi setelah menyelesaikan kalimatnya, dan dia tidak memberi Su Yun kesempatan untuk berbicara. Penjelasan yang membingungkan hanya akan membuat putri ini semakin marah. Dalam keadaan seperti sekarang, dia tidak mungkin berpikir rasional atau menerima apapun yang akan dikatakan Dai Luoli untuk menjelaskan dirinya sendiri. Huo Yu Hao hanya bisa menggunakan metode, bermain keren, ini, dan melemparkan pukulan balik padanya untuk mencapai efek apapun. Selain itu, kata-kata Huo Yu Hao semuanya benar, dan Dai Luoli memang memicu kekuatan jiwanya yang sebenarnya karena dia ingin melindungi Su Yun. Ekspresi kontemplatif mengalir dari mata Su Yun saat dia melihat mereka pergi. Semua yang terjadi semalam bermain berulang-ulang di benaknya, dia tidak bisa melupakan mata Dai Luoli kemarin. Iya, bagaimana mungkin dia memalsukan ekspresi seperti itu? Luoli, maafkan aku, aku salah menyalahkanmu. Su Yun bergumam pelan, dia ingin mengejarnya, tetapi tidak bisa menghilangkan harga dirinya, dan dia hanya menyaksikan Huo Yu Hao dan Dai Luoli kembali ke barisan mereka ketika mereka mengikuti rekrutan kembali untuk pelatihan. Dia memiliki begitu banyak luka di tubuhnya. Betapa menyakitkan itu seharusnya. Petik 2. Keduanya kembali ke rekrutan. Semua rekrutan itu, bersama dengan para pemimpin tim lainnya, menatap mereka dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Para pengawal telah pergi. Keduanya baru saja kembali ketika mereka segera dikelilingi oleh rekrutan dan dilemparkan ke udara di saat berikutnya. Mereka berdua telah memimpin rekrut tim kecil satu untuk mengalahkan pengawal. Pertempuran itu membuat darah di hati orang-orang ini terbakar dengan semangat, sementara Huo Yu Hao dan Dai Luoli segera menjadi seperti pahlawan bagi mereka. Persis ketika rekrutan berteriak penuh semangat dan melemparkan mereka ke atas dan ke bawah, suasana hati Huo Yu Hao awalnya sangat tinggi ketika dia tiba-tiba merasa hatinya tegang tanpa alasan tertentu. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dunia telah menjadi hitam dan putih, dan rasa takut yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa takut ini tidak datang dari seseorang atau makhluk hidup. Sebaliknya, itu menjadi dari seluruh wilayah ruang. Tampaknya ada beberapa kekuatan dari kegelapan yang menekan hatinya dan membuatnya gemetar karena ketakutan yang datang dari dalam jiwanya. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengubah wajahnya pucat dalam sekejap. Sesuatu telah terjadi, dan sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah Wang Ki Wer mengorbankan dirinya, Huo Yu Hao mengendalikan kekuatan takdir, dan rasa takut yang tiba-tiba ini memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Matanya tampaknya dipandu oleh gelombang misterius kekuatan takdir, dan dia menatap kekejauhan saat dia masih dilemparkan ke atas dan ke bawah di udara. Tiba-tiba langit tampak bersinar jauh ke Cakrawala tepat pada saat ini. Lampu kilat yang tiba-tiba muncul sangat intens, dan meskipun sangat jauh, ia berhasil menarik perhatian semua rekrutan. Bermain-main mereka berhenti, dan semua orang berbalik dan menatap ke arah itu. Semua orang bisa melihat bola cahaya pijar berkedip jauh di luar Cakrawala. Cahaya ini adalah hemispirical, dan secara bertahap mengembang keluar sementara cahayanya sangat kuat dan menyelaukan. Banyak orang yang hanya bisa mengalihkan pandangan setelah menatap lurus ke arah lampu kilat untuk sesaat, dan tidak ada yang berani terus menatapnya. Hanya mata Huo Yu Hao yang terpaku pada lampu kilat itu dari awal sampai akhir. Ya, sesuatu telah terjadi. Bumi gemetar samar di saat berikutnya, dan suara ledakan yang menyerupai petir tumpul bergulir dan menyebabkan seluruh kam tentara bergetar keras. Orang-orang yang direkrut mulai merasakan gelombang pusing, dan beberapa orang yang relatif lebih lemah bahkan jatuh ke tanah dari semua getaran itu. Zhuang Tian bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Arah itu? Arah itu tampaknya menjadi tempat tentara lapangan Northwest Teren ditempatkan. Bahwa, Huo Yu Hao dan Dai Luoli kembali ke tanah, dan ekspresi mereka berubah hampir bersamaan. Dai Luoli memberi kekuatan pada kakinya dan hendak maju ke depan ketika Huo Yu Hao menariknya kembali. Kemana kamu pergi? Suara Dai Luoli sedikit bergetar. Aku ingin melihatnya. Itu? Disitulah Northwest Teren Field Army ditempatkan. Ayah saya ada di sana. Itu? Sepertinya, Huo Yu Hao meraih bajunya dan menyeret Dai Luoli di depannya. Semuanya sudah terjadi. Apa yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda kepala sekarang? Mulai saat ini dan seterusnya, Anda tidak diizinkan meninggalkan sisi saya. Kami akan menunggu sampai kami memiliki intel yang lebih akurat sebelum kami melakukan apapun. Petik 2 Tepat pada saat ini, suara siulan melengking dan menusuk telinga dapat terdengar berdering histeris dari seluruh ke-6 cadangan Legion. Ini adalah peluit untuk pertemuan darurat. Sejumlah besar pasukan cadangan dengan cepat keluar dari tenda mereka dan berkumpul dari setiap kam, dan para petugas masuk ke posisi masing-masing. Seluruh pasukan cadangan dimobilisasi, dan meskipun mereka hanya cadangan, kualitas yang mereka tampilkan sangat mengesankan. Perintah itu turun dengan sangat cepat. Semua pasukan cadangan harus bersiap untuk berperang, dan itu termasuk anggota baru. Semua orang berkemas dan bersiap-siap untuk bertempur setiap saat. Suyun adalah seorang komandan batalion, dan batalionnya hampir seluruhnya terdiri dari anggota baru. Huo Yu Hao dan 300 rekrutan adalah tambahan terbarunya. Batalion rekrutmen mereka memiliki dua kali lebih banyak orang daripada batalion normal, dengan total 900 tentara. Suyun berdiri di depan semua orang, dan ekspresinya sangat hitam. Huo Yu Hao dan Dai Luoli bisa menebak apa yang terjadi, dan dia tentu saja bisa. Suyun berteriak, Tang Dong, Dai Luoli, keluar. Huo Yu Hao menarik Dai Luoli dan mereka maju beberapa langkah ke depan dan memberi hormat padanya. Suyun merendahkan suaranya dan berkata, Mulai sekarang, kalian berdua dipromosikan sebagai pengawal saya, tetapi pangkat anda akan tetap menjadi private first class. Berdiri di belakangku, dia tidak bisa lagi peduli dengan aturan militer di saat seperti ini. Orang-orang yang direkrut bahkan belum menyelesaikan pelatihan dasar militer mereka, dan mereka secara resmi tidak diizinkan untuk menjadi pengawal bagi seorang komandan batalion. Dia bingung dengan kecemasan dan kebingungan, dan dia membutuhkan andalan pada saat seperti ini. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa perintah yang baru saja dia berikan ini adalah keputusan paling bijaksana yang pernah dia buat sepanjang hidupnya. Huo Yu Hao dan Dai Luoli melangkah di belakang Suyun. Pada saat seperti ini, Huo Yu Hao tidak khawatir tentang Dai Luoli bergerak sendiri. Kehadiran Suyun sudah cukup untuk menenangkannya sedikit. Suyun terus memberi perintah, semua orang, kembali ke ranjangmu, berkemas dan mengatur barang-barangmu. Kembalilah dan berkumpul di tempat latihan militer sesudahnya, dan tinggallah di tempat anda akan beristirahat. Setelah itu, tunggu perintah selanjutnya. Membubarkan, para prajurit kembali ke tujuan masing-masing, tetapi dia menahan Huo Yu Hao dan Dai Luoli. Kekaisaran Sun Moon, Kekaisaran Sun Moon pasti telah mengambil langkah mereka. Suyun berbicara saat dia marah dengan kemarahan di antara gigi yang terkatuk. Dadi Luoli tidak harus berpura-pura. Ekspresinya hitam, dan dia menganggup dengan paksa. Mereka telah menginvasi kita tanpa menyatakan perang. Selain itu, mereka telah menggunakan alat jiwa yang memiliki kekuatan besar. Saya ingin tahu bagaimana garis depan lakukan. Ayahku, Suyun menyela, The White Tiger Duque adalah Douluo berjudul, jadi dia akan baik-baik saja. Saya ingin tahu kelas apa yang diberikan alat jiwa itu kepada kita sensasi seperti itu. Satu-satunya harapan saya sekarang adalah bahwa garis depan tidak menderita kerugian yang sangat besar. Tentara telah mengirim pengintai untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan mereka harus segera kembali dengan intel yang pasti. Petik 2. Ekspresi Huo Yu Hao serius. Dadi Luoli dan Suyun tidak cukup berpengetahuan, dan mereka tidak cukup tahu untuk menilai seberapa kuat ledakan itu. Dia adalah siswa yang berbakat dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menilai. Perasaan yang ia dapatkan dari kekuatan ledakan itu hanya bisa dicapai dengan satu jenis alat jiwa. Alat jiwa itu hanya bisa berupa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Mereka hampir 300 km jauhnya dari tempat ledakan itu terjadi, dan mereka masih bisa dengan jelas melihat, mendengar, dan merasakan efek ledakan dari jarak yang begitu jauh. Huo Yu Hao hanya pernah melihat ledakan seperti ini sebelumnya, dan saat itulah dia memicu ledakan di gudang bawah tanah di kota Redien. Tontonan apokaliptik itu tertanam dalam ingatannya. Ini berarti ledakan yang baru saja terjadi tidak datang hanya dari satu cangkang meriam stasioner kelas 9. Kemungkinan lebih dari satu telah digunakan. Kekaisaran Sun Mun telah menahan diri selama lebih dari setengah tahun. Apakah mereka akan meluncurkan invasi skala penuh? Waktu invasi mereka setidaknya enam bulan lebih awal dari yang diprediksi Huo Yu Hao. Star Luo Empire menjadi target pertama Kekaisaran Sun Mun setelah meluncurkan invasi. Huo Yu Hao menghela nafas dalam. Dia merasa sangat tak berdaya dan jengkel. Kerajaan Star Luo terlalu jauh di belakang Kekaisaran Sun Mun dalam hal penelitian mereka dengan alat jiwa. Kalau tidak, dengan undulasi energi yang kuat yang diberikan oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, peluru itu seharusnya dicegat di perbatasan. Namun, tampaknya Kekaisaran Luo Star tidak berhasil mencegat cangkang itu, dan Kekaisaran Matahari Bulan berhasil meledakkan cangkang stasioner mereka di dekat tentara yang ditempatkan di dekat perbatasan Kekaisaran Bintang Luo. Kekaisaran Bintang Luo mungkin telah mengalami kerugian besar kali ini. Dai Luoli bukan satu-satunya yang peduli tentang duke harimau putih. Mereka tidak punya banyak paket. Barang-barang pribadi mereka semua disimpan di dalam alat-alat jiwa tipe penyimpanan yang mereka simpan di tubuh mereka setiap saat, sementara mereka mengenakan semua peralatan militer mereka, seperti seragam, baju besi kulit, plat nomor, dan senjata. Adapun barang-barang lain seperti sepray dan yang lainnya, mereka tidak mengemas hal-hal yang memberatkan. Boom yang menyerupai petir tumpul terus berdering di kejauhan. Meskipun cahayanya tidak seterang sebelumnya, semua orang bisa mendengar ledakan padat dari beberapa ratus kilometer jauhnya. Tidak sulit membayangkan seberapa intens pertempuran di perbatasan itu Soul Land 2 Chapter 422.1 Seluruh legiun cadangan ke-6 mempersiapkan diri dalam waktu satu jam, dan semua orang menunggu di lapangan latihan militer. Bahkan tenda-tenda mereka dan yang lainnya telah dikemas, dan semua orang siap untuk mendukung garis depan saat itu juga. Para pengintai mengalir masuk dan keluar dari kam militer terus-menerus, dan semua orang bisa tahu dari ekspresi cemas dan khawatir bahwa pertempuran itu tidak berjalan dengan baik. Para petugas yang setidaknya komandan batalion dengan cepat dipanggil untuk rapat, sementara Su Yun membawa Huo Yu Hao dan Dai Luoli, yang telah menjadi pengawal dadakannya, bersamanya. Su Yun sama sekali tidak memiliki pengalaman di medan perang, dan dia diliputi kecemasan dan kebingungan pada saat seperti ini. Dia bukan hanya seorang komandan batalion, dia juga seorang putri. Perang ini terhubung dengan keselamatan dan keselamatan bangsanya, jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Huo Yu Hao dan Dai Luoli tiba di tenda komandan korps, tetapi mereka hanya pengawal, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar. Huo Yu Hao khawatir, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam. Jika ada guru jiwa yang kuat di dalam, dia akan berada dalam masalah jika guru jiwa itu menemukan gelombang spiritualnya. Pertemuan itu anehnya sangat singkat, dan Su Yun bergegas keluar setelah kurang dari 10 menit. Cepat, ikuti aku kembali ke batalion. Dia dengan cepat naik ke kudanya ketika dia berbicara, dan kedua pengawalnya hanya bisa berlari ketika mereka mengikuti di belakangnya. Yun, komandan batalion. Dai Luoli akan memanggilnya, Yuner, tetapi Huo Yu Hao memelototinya, dan baru kemudian dia ingat metode yang diajarkan Huo Yu Hao kepadanya. Dai Luoli buru-buru menyesuaikan ekspresinya, dan menunjukkan penampilan yang sangat serius. Su Yun membentak dan menatapnya. Dia tidak menunggunya untuk bertanya, dan berkata dengan lugas, garis depan telah benar-benar hancur, Angkatan Darat Lapangan Northwest Teren telah memerintahkan kita untuk segera memasuki kota, dan membangun pertahanan kita di sekitar Imperial Radiant City. Kita harus menunggu pasukan mundur dan bertemu dengan mereka. Petik 2 Apa? Garis depan telah dihancurkan. Dai Luoli berseru. Kekaisaran Bintang Luo telah menghabiskan ribuan tahun mengembangkan pertahanan mereka di perbatasan barat. Mereka mengandalkan Pegunungan Mingdo sebagai benteng alami, dan benteng mereka bisa dikatakan tidak bisa ditembus. Wajah cantik Su Yun sedikit pucat. Ya, garis depan telah dihancurkan. Invasi Kekaisaran Sun Moon datang tanpa peringatan, dan mereka meledakan beberapa peluru meriam stasioner kelas 9 di daerah yang relatif lebih lemah dari Pegunungan Mingdo, dan menciptakan celah yang sangat besar. Mereka mengerahkan empat legion insinyur jiwa untuk melancarkan serangan terus-menerus terhadap tentara kita. Serangan terus-menerus legion-legion insinyur jiwa memaksa pasukan lapangan Northwestern kembali, dan memimpin pasukan besar Kekaisaran Sun Moon untuk mengisi melalui celah di Pegunungan. Satu peluru stasioner kelas 9 mendarat di wilayah tengah angkatan darat lapangan Northwestern, dan para prajurit di garis depan mengalami kerugian besar, dengan banyak nyawa melayang dan banyak lagi yang terluka. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi kami mundur. Petik 2. Bagaimana dengan ayahku? Dai Luoli bertanya dengan cemas. Su Yun menjawab, Marshal Dai memimpin pasukan lapangan untuk bertahan melawan penjajah dengan kekuatan penuh mereka, tetapi serangan Kekaisaran Sun Moon sangat ganas. Tentara penyerang mereka tidak terlalu besar, tetapi mereka telah memobilisasi 3 dari 5 jari tangan yang melindungi bangsa. Mereka datang terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, dan mereka terlalu destruktif. Petik 2. Huo Yu Hao merendahkan suaranya dan bertanya, Komandan batalion, berapa banyak tentara yang ditempatkan di sepanjang perbatasan barat kita? Su Yun menjawab, Tentara lapangan Northwestern adalah pertahanan utama untuk perbatasan barat kita, sementara tentara lapangan barat mendukung mereka. Tentara lapangan Northwestern mengendalikan 11 legiun, sedangkan tentara lapangan barat terdiri dari 8 legiun. Kekuatan tempur kami adalah 80 ribu tentara. Selain itu, kami memiliki 200 ribu prajurit tambahan, dan total kekuatan kami hampir 400 ribu. Tujuh kota berisi pasukan cadangan di belakang perbatasan, dan pasukan cadangan kami memiliki sekitar 200 ribu tentara. Petik 2. Huo Yu Hao mengerti situasinya saat dia mendengarkannya. Perbatasan barat Kekaisaran Bintang Luo memiliki sekitar 600 ribu tentara yang ditempatkan di sana, dan di antara mereka, ada sekitar 300 ribu prajurit yang bertarung. Jumlahnya sangat besar. Selain itu, kedua tentara lapangan yang ditempatkan di perbatasan barat tidak diragukan memiliki kekuatan tempur terbesar di seluruh militer, sementara mereka juga memiliki peralatan terbaik. Pada akhirnya, Kekaisaran Bulan Matahari adalah musuh terbesar Kekaisaran Bintang Luo. Setidaknya Zuge Divine Crossbow Chanons yang dibelistar Luo Empire dari Tangsek telah dipindahkan ke front barat. Dalam keadaan seperti itu, perang tiba-tiba meletus di perbatasan, namun pertahanan Kekaisaran Bintang Luo masih terkoyak. Tentara terkuat Bintang Luo Empire, tentara lapangan Northwestern, telah benar-benar hancur. Tidak sulit membayangkan betapa mengejutkannya pukulan Kekaisaran Sun Moon. Legion cadangan ke-6 dengan cepat dimobilisasi, dan mereka dengan cepat memasuki Imperial Radiant City, bersama dengan persenjataan mereka. Intel terus mengalir bola balik dari Imperial Radiant City dan garis depan. Gerbang kota segera disegel setelah Legion cadangan ke-4 dan ke-6 memasuki kota, dan semua orang waspada. Banyak tentara dikerahkan untuk melindungi lumbung dan gudang senjata paling penting di kota. Atmosfernya sangat tegang, dan udaranya begitu berat dan padat sehingga seolah-olah bisa meneteskan air. Huo Yu Hao dan yang lainnya milik Batalion ke-3 Legion cadangan ke-6, yang merupakan bagian dari divisi ke-7. Mereka diatur di sisi timur kota. Mereka memiliki terlalu banyak rekrut, jadi jika pertempuran mencapai kota, Front Barat akan menjadi tempat pertama yang diserang. Oleh karena itu, rekrut ditempatkan di dekat sisi timur kota. Su Yun pergi untuk pertemuan lain sebelum dia kembali ke batalion sementara dengan wajah suram, sementara dia mengatur agar Huo Yu Hao dan Dai Luoli menunggu di dalam ruangan bersamanya. Bagaimana situasinya? Komandan Batalion. Dai Luoli bertanya dengan cemas. Hal ini terkait erat dengan keselamatan ayahnya, jadi tidak mungkin dia tidak bisa cemas. Wajah Su Yun dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Situasinya mengerikan. Jumlah yang tewas atau terluka di garis depan masih belum jelas, tetapi kita tahu bahwa White Tiger Duque telah memimpin prajurit pribadinya untuk menutupi bagian belakang sehingga sebagian besar pasukannya dapat mundur dari jangkauan Kekaisaran Sun Moon. Garis depan telah mengalami kerugian besar, sementara tentara lapangan barat telah dipukul dengan serangan destruktif pada saat yang sama. Kekaisaran Sun Moon telah menggunakan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 yang lain, juga. Perkiraan konservatif kami adalah bahwa Kekaisaran Sun Moon telah menggunakan lebih dari enam peluru meriam stasioner kelas 9 kali ini. Petik 2. Huo Yu Hao menarik nafas dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Karena dia tahu seberapa kuat cangkang meriam jiwa yang diam, dia bisa mengerti betapa menakutkannya kekuatan penghancur mereka. Wajah Dai Luoli pucat, tetapi tiba-tiba matanya menjadi tegas dan tegas. Aku akan mencari ayahku. Saya pergi, Su Yun. Dengan itu, dia berbalik dan mulai berjalan keluar. Huo Yu Hao meraih pundaknya dan dengan tak hati menariknya kembali. Kamu tidak kemana-mana. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda pergi, jadi Anda akan tinggal di sini dan tidak melakukan apapun. Apakah Anda berpikir bahwa Anda, penatua jiwa yang bahkan tidak memiliki empat cincin jiwa, dapat mengubah ombak bahkan jika Anda pergi ke garis depan? Petik 2. Mata Dai Luoli memerah. Aku tidak bisa menunggu di sini. Ayah saya berjuang dengan hidupnya untuk kelangsungan hidup negara kita. Aku adalah putranya, dan bahkan jika aku harus mati, aku akan berdarah dengannya dan mati-matian di medan perang. Kami telah mendaftar di tentara untuk membela negara kami. Saya adalah seorang guru jiwa, jadi apa yang akan saya lakukan jika saya menunggu di sini dengan para anggota baru? Petik 2. Huo Yuhou menamparkan Dai Luoli tepat di wajahnya dan mengirimnya jatuh ke tanah. Dia berkata dengan dingin, niatmu bagus dan kamu sangat berani, tapi itu keberanian yang tidak punya otak. Jadi bagaimana jika Anda seorang guru jiwa? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa keluar dari kota ketika gerbang kota tertutup rapat? Atau apakah Anda bermaksud untuk mengekspos identitas Anda sebagai putra duke harimau putih, dan mempermalukan ayah Anda pada saat yang sama? Kamu harus membenci dirimu sendiri karena kamu tidak cukup kuat, dan tidak bisa membantunya di saat seperti ini. Jika Anda memiliki tekad yang memadai, Anda harus menggunakannya pada kultivasi. Imperial Radiance City diposisikan di belakang garis depan, dan sekali mereka tidak dapat bertahan lagi, tentara harus mundur melalui Imperial Radiance City. Lakukan sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan kekuatan Anda, dan jauh lebih baik dan lebih berguna daripada membuang hidup Anda seperti itu. Petik 2. Mungkin Dai Luoli terbiasa dipukuli oleh Huo Yu Hao, tetapi dia tidak marah karena tamparan ini. Dia bangkit kembali, ekspresinya muram dan keras, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Su Yun duduk di kursi di samping. Matanya berserakan, dan dia berada di samping dirinya dengan panik. Menghadapi perang habis-habisan dalam skala seperti itu, putri kecil itu benar-benar tersesat karena khawatir dan panik. Huo Yu Hao melirik langit di luar. Dia merendahkan suaranya dan berkata, kalian berdua, tetap di sini dan berkultivasi. Saya akan melihat garis depan, dan membawa intel langsung kembali kepada kalian. Petik 2. Kamu akan pergi. Dai Luoli dan Su Yun menatapnya pada saat bersamaan. Huo Yu Hao berjalan di depan Dai Luoli, dan matanya yang dingin tiba-tiba menjadi hangat. Dia menepuk pundaknya dan berkata, panggil aku kakakmu. Kakak, Dai Luoli memanggil tanpa sadar. Huo Yu Hao tersenyum tipis dan berkata, tetap di sini dan jangan pergi kemanapun. Saya akan kembali untuk mencari Anda segera. Dengan itu, Huo Yu Hao menghilang ke udara tanpa suara di depan Dai Luoli. Kamu, Dai Luoli menatap ruang di depannya dengan mata melebar dan rahang kendur. Dia tidak merasakan gelombang kekuatan jiwa dari Huo Yu Hao, dan hanya jiwa bela dirinya, yang telah menyelesaikan mutasinya, tampaknya merasakan sesuatu. Mata Su Yun sama beku. Sekarang aku sangat yakin bahwa dia tidak dikirim oleh ayahmu. Mengapa? Dai Luoli bertanya tanpa sadar. Su Yun menjawab, jika ayahmu mengirimnya ke sini, dia tidak akan memukulmu dengan kejam. Namun, Anda tampaknya jauh lebih kuat daripada sebelum dia memukuli Anda. Petik 2. Petik 2, Petik 2. Tanda pisah, Tanda pisah. Huo Yu Hao melonjak ke langit dalam sekejap setelah dia meninggalkan kam militer. Dia melepaskan imitasinya, dan seluruh keberadaannya tampaknya berintegrasi ke udara. Kekuatan spiritualnya menyebar ke segala arah seperti jaring besar, langsung menyelimuti seluruh kota. Huo Yu Hao memiliki kekuatan spiritual yang mengejutkan bahkan Dewa Bis, di Tian. Hanya kekuatan spiritual pada tingkat seperti itu yang bisa memiliki kehebatan seperti itu. Huo Yu Hao tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia melakukan survei singkat tentang kota. Imperial Radiance City tidak memiliki alat jiwa pengintai udara tunggal, dan hanya ada beberapa detektor kekuatan jiwa di benteng. Pertahanan Imperial Radiance City sangat jauh dari kota matahari Sun Moon Empire saat itu, hasil dari Star Luo Empire tertinggal dalam standar industri. Dia tidak tahu berapa lama lagi kekaisaran bintang Luo dapat bertahan pada saat ini. Dia terus merenungkan saat dia mulai bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan melonjak ke arah barat. Huo Yu Hao meninggalkan perbatasan Imperial Radiance City dan memakai sayap kupu-kupu, kecepatannya meningkat secara eksponensial saat ia memasukkan kekuatan jiwa ke dalam sayapnya. Huo Yu Hao dengan cepat melihat tentara yang kalah yang mundur dari garis depan. Mereka benar-benar dan benar-benar hancur. Sejumlah besar tentara mundur dari front barat dengan kepala mereka tergantung dengan putus asa, kecewa, sementara banyak lainnya terluka. Bahkan formasi mereka tampak sedikit berantakan dan tidak terorganisir, Seoul Land 2 Chapter 422.2. Bagaimana ini bisa terjadi? Huo Yu Hao dapat mengetahui dari pelatihannya bahwa kekaisaran bintang Luo memiliki fondasi yang sangat kuat, dan bahkan rekrutan mereka dikendalikan dengan disiplin militer yang ketat. Mengapa tentara yang kalah begitu putus asa? Huo Yu Hao mendarat dengan tenang di tanah dan menggabungkan dirinya menjadi tentara yang kalah. Dia berpakaian seperti seorang prajurit normal di tempat pertama, dan dia menemukan dari tentara lain bahwa serangan mendadak kekaisaran Sun Moon jauh lebih ganas daripada yang dia bayangkan. Pengawasan udara Star Luo Empire terlalu lemah, ke titik di mana kekaisaran Sun Moon berhasil mengangkut individu yang kuat melalui perbatasan barat mereka dalam kelompok yang berbeda. Mereka menyerang kekaisaran Luo bintang dengan kekuatan penuh, dan setelah peluru meriam jiwa kelas 9 mereka mendatangkan malapetaka dengan kekuatan menakutkan mereka, orang-orang yang kuat ini bergegas ke kam-kam tentara yang dikirim ke dalam kekacauan. Mereka fokus membunuh petugas dan menciptakan lebih banyak kekacauan, dan mereka menyebabkan seluruh pasukan lapangan Northwestern turun ke kekacauan total dan kebingungan. Jika bukan karena penanganan ketat tentaranya dari White Tiger Duque, dan fakta bahwa ia memiliki kecakapan yang hebat dalam mengendalikan tentaranya, Angkatan Darat Lapangan Northwestern akan mengalami kerugian yang bahkan lebih besar. Garis depan sudah kehilangan sekitar 70 ribu orang. Menurut para prajurit yang dikalahkan, sinar cahaya yang kuat menghujani langit terus-menerus setelah ledakan mengerikan itu terjadi, dan menghancurkan benteng Star Luo Empire di puncak gunung. Setelah itu, sejumlah besar insinyur jiwa membanjiri pegunungan Mingdow dan membantai semua orang. Ini jelas merupakan gaya bertarung di mana kekuatan bertarung tingkat atas digunakan untuk membuka jalan. Selanjutnya, dengan kemampuan legion insinyur jiwa untuk terbang, pasukan udara Kekaisaran Sun Moon memiliki keunggulan absolut. Kekaisaran Sun Moon memiliki supremasi udara sepenuhnya, dan mereka telah menggunakannya untuk keuntungan besar. Kekaisaran Luo Bintang selalu tahu bahwa mereka tertinggal di belakang Kekaisaran Sun Moon dalam hal alat jiwa, tetapi hanya setelah perang habis-habisan ini meletuslah mereka memahami seberapa besar keretakan ini. Iya, keretakan ini benar-benar terlalu besar. Tanda pisah-tanda pisah. Huo Yu Hao kembali ke perjalanannya setelah mendapatkan informasi itu. Dia mengerti bahwa dengan kekuatan alat jiwa yang menakutkan, mekanisme pertahanan dalam perang tradisional di masa lalu jauh dari cukup untuk menahan serangan Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon telah siap, dan Kekaisaran Bintang Luo berada dalam masalah besar setelah mereka kehilangan pegunungan Mingdow, yang merupakan garis pertahanan pertama mereka. Kekalahan ini sepertinya tidak mungkin untuk berbalik. Huo Yu Hao tidak butuh waktu lama untuk terbang lebih dari 200 km. Huo Yu Hao bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa yang kuat yang beriak dan meledak dari kejauhan. Langit mulai gelap, dan kilatan warna yang bervariasi yang mekar dan berkedip terus-menerus di perbatasan dengan demikian bahkan lebih jelas. Dia dengan cepat memperhatikan apa yang terjadi pada pegunungan Mingdow. Ada celah besar di pegunungan Mingdow. Celah ini memiliki bentuk yang sangat aneh, sangat menyeramkan, dan terbakar hitam. Itu jelas disebabkan oleh kekuatan ledakan yang menakutkan dari peluru meriam stasioner kelas 9 yang membombardir pegunungan. Huo Yu Hao bisa melihat dari kejauhan bahwa sejumlah besar tentara dari Kekaisaran Sun Moon mengalir ke perbatasan Star Luo Empire melalui celah ini. Garis pertahanan Kekaisaran Bintang Luo telah benar-benar hancur di semua lini. Tapi bagaimana dengan Dukai Harimau Putih dan yang lainnya? Mungkinkah Dukai Harimau Putih dan penjaga pribadinya telah dibantai? Sisa-sisa pasukan Star Luo Empire hancur dan memar. Surveillance udara dan alat-alat jiwa pengintai darat yang lebat menghiasi langit sekitar 10 km jauhnya, sementara bagian depan alat jiwa dan posisi yang dibangun oleh para insinyur jiwa secara bertahap mulai terbentuk di tanah. Kilatan cemerlang yang berkedip-kedip dari waktu ke waktu perlahan menghilang pada saat yang sama. Front Angkatan Darat Northwest Teren telah benar-benar hilang setelah hanya setengah hari. Huo Yu Hao menelan ludah saat dia melayang di udara, bahkan dia sedikit tersesat. Itu adalah kekuatan pertempuran paling tangguh dari Star Luo Empire. Apakah mereka benar-benar menghancurkannya? Huo Yu Hao tidak tahu mana legion insinyur jiwa yang ditempatkan di bawahnya, dan dia menutup matanya saat dia menarik setiap inci kekuatan spiritual yang telah dia keluarkan. Dia berada di bawah naungan imitasi, dan bahkan alat jiwa pengintai udara tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Hanya detektor termal yang bisa menemukan keberadaannya. Mata vertikal mawar emas perlahan-lahan muncul di belakang punggung Huo Yu Hao, dan kepalanya bersinar pada saat yang sama ketika roda cahaya mawar emas muncul di belakang kepalanya. Aura takdir begelombang keluar pada saat yang sama. Jangkauan deteksi spiritualnya pada akhirnya terbatas, dan kekuatan spiritualnya tidak sekuat Raja Ephilei Tyrant, yang bisa mencapai 500 km jauhnya dengan deteksi spiritual. Ketika deteksi spiritual Huo Yu Hao mencapai jarak 10.000 meter, akurasinya akan sangat berkurang. Selain itu, medan perang di perbatasan begitu besar, jelas tidak mungkin baginya untuk menemukan duke harimau putih dengan deteksi spiritual. Karena itu, ia memilih metode lain. Dia ingin mencoba metode yang dia rasa bisa digunakan sejak dulu, tetapi belum pernah mencoba sebelumnya. Dia ingin mencoba menggunakan takdir untuk membimbingnya. Ini bukan keterampilan jiwa. Huo Yu Hao memiliki kekuatan takdir, dan ia menggunakan hatinya untuk merasakan, merasakan palpitasi yang berasal dari takdir. Mata vertikal di belakang Huo Yu Hao ditarik setelah beberapa saat, dan matanya beralih ke utara. Sesuatu dalam kegelapan membimbingnya, bahwa duke macan putih harus ke utara. Dia berbalik dan mempercepat sekali lagi, berlari ke arah utara. Tentara lapangan Northwestern tidak hanya ditempatkan di perbatasan barat, mereka juga dekat kekaisaran jiwa surgawi pada saat yang sama. Mereka bisa mencapai perbatasan kekaisaran jiwa surgawi jika mereka melakukan perjalanan kurang dari 500 km ke utara dari posisi mereka. White Tiger duke sebenarnya mengambil apa yang tersisa dari pasukannya, dan mundur ke utara. Kenapa dia melakukan itu? Huo Yu Hao terbang dengan cepat dengan beberapa keraguan. Pikirannya perlahan-lahan disetrika, dan ekspresinya segera tumbuh jelek. Namun, jejak kekaguman mewarnai matanya. White Tiger duke tidak mundur ke timur, tetapi ke utara. Hanya ada satu alasan untuk itu. White Tiger duke adalah salah satu target utama untuk serangan tiba-tiba kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon akan berusaha menjatuhkannya dengan segala cara, jadi kekuatan tempur mereka yang paling hebat seharusnya diarahkan padanya. Dia mundur ke utara untuk menarik kekuatan ini pergi untuk memberi waktu pasukan yang dikalahkan Star Luo Empire mundur. Pasukan insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon masih terbang di udara, dan ancaman serta kerusakan yang dapat mereka timbulkan bagi tentara normal terlalu berat dan parah. Meskipun kebencian yang dirasakan Huo Yu Hao terhadap duke macan putih tidak berkurang banyak, dia masih mengagumi keberanian dan kepahlawanan duke macan putih. Dia adalah Marshal, tetapi dia bukan yang pertama mundur, dan dia menempatkan dirinya dalam bahaya besar sehingga dia bisa mengulur waktu bagi pasukannya untuk mundur. Perbuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Huo Yu Hao melepaskan kekuatan spiritualnya pada saat yang sama ketika dia terus terbang menuju utara. Memang, ada banyak bekas luka dan jejak pertempuran yang tertinggal di tanah. Beberapa ditinggalkan oleh alat-alat jiwa, dan yang lain ditinggalkan oleh penguasa jiwa dan tentara. Huo Yu Hao melihat mayat dari waktu ke waktu, dan dia bisa tahu dari jejak ini bahwa pertempuran itu keras dan kuat, tetapi tidak ada banyak orang yang bertarung. Jumlah total tidak boleh lebih dari 10 ribu orang, tetapi kelompok ini harus menjadi anggota paling elit dari kedua belah pihak. Kekaisaran Luo Bintang hanya memiliki sedikit insinyur jiwa dan peralatan jiwa, tetapi jumlah master jiwa sejati mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekaisaran Sun Moon. Setidaknya ada satu legion master jiwa di pasukan lapangan Northwestern, dengan setidaknya seribu orang yang seluruhnya terdiri dari para master jiwa sejati. Meskipun mereka bukan penjaga pribadi White Tiger, mereka hanya mendengarkan perintah dan perintah Duque Macan Putih. Kekaisaran Luo Star memiliki total 10 legion penguasa jiwa tersebut. Sayangnya, legion penguasa jiwa ini terlalu kuat, ke titik di mana keluarga kerajaan Star Luo Empire tidak berani menyerahkannya kepada Duque Harimau Putih untuk dia komando. Seluruh pasukan lapangan Northwestern hanya ditugaskan satu legion tuan jiwa seperti itu. Huo Yu Hao tidak bisa terbang secepat itu karena dia mengamati jejak pertempuran di tanah, tetapi hal baiknya adalah dia tahu dia menuju ke arah yang benar. Semakin jauh dia terbang, semakin dia mengerti betapa kekaisaran Sun Moon ingin membunuh Duque Harimau Putih. Huo Yu Hao bisa tahu dari mayat-mayat di tanah bahwa setidaknya ada dua legion insinyur jiwa mengejar Duque Harimau Putih dan pasukannya. Selanjutnya, dua legion ini adalah anggota tangan yang melindungi bangsa. Huo Yu Hao telah melihat salah satu dari mereka sebelumnya, legion itu telah menjebak Huo Yu Hao dan yang lainnya, yang akhirnya mengakibatkan Wang Kiwer mengorbankan dirinya untuknya. Legion itu adalah legion tiran jahat, dan dari apa yang dikenakan para insinyur jiwa yang telah terbunuh, pasukan lainnya haruslah legion insinyur jiwa teror klaw. Kedua legion ini memiliki peralatan tingkat atas, mereka adalah legion insinyur jiwa peringkat binatang. Mereka dilengkapi dengan sejumlah besar alat jiwa tingkat atas, dan kekuatan bertarung rata-rata mereka sama dengan insinyur jiwa kelas 4 atau lebih tinggi. Selain itu, mereka sangat mahir dalam kerja tim dan kerjasama. Huo Yu Hao terbang selama satu jam lagi sebelum dia samar-samar bisa melihat gelombang cahaya berkedip di kejauhan. Lampu-lampu ini berkedip-kedip dengan kecepatan yang luar biasa, tidak sulit untuk melihat bahwa pertempuran itu sangat intens. Huo Yu Hao menemukan arah yang benar, jadi dia tidak lagi harus menentukan tujuannya. Dia buru-buru mempercepat sebanyak yang dia bisa dan terbang ke arah itu. Dia bisa melihat bayangan dan sosok berkelap-kelip dengan sinar cahaya di udara di atas cakrawala. Kelompok ini sebagian besar dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama milik Evil Tyrant Soul Engineer Legion, yang alat jiwanya yang terbang berkilau dengan cahaya biru, dan kelompok lain milik Terror Klaus Soul Engineer Legion, yang alat jiwanya berjenis terbang berkedip dengan cahaya kemasan gelap. Kedua legion insinyur jiwa ini tersebar di udara, dan mempertahankan front insinyur jiwa mereka di udara begitu saja. Kuba biru melindungi Evil Tyrant Legion, sementara kuba emas gelap melindungi Terror Klaus Legion. Huo Yu Hao bisa melihat bahwa kekuatan jiwa dari kuba ini berasal dari alat jiwa berbentuk lonjakan di ujung alat jiwa tipe terbang mereka. Semua orang melepaskan kekuatan jiwa dari alat jiwa ini, dan kekuatan jiwa mereka berkumpul dan berubah menjadi kubah besar ini. Rasio mayat yang dilihat Huo Yu Hao dalam perjalanan ke sini sangat mendukung para insinyur jiwa. Ada terlalu sedikit insinyur jiwa yang tewas, jumlah itu hanya sedikit lebih dari 10, sementara Kekaisaran Bintang Luo telah meninggalkan terlalu banyak mayat. Penjaga pribadi Duke Harimau Putih menderita kerugian besar dan luka-luka, dan banyak individu yang seharusnya menjadi penguasa jiwa yang kuat terbunuh dalam aksi. Dua legion insinyur jiwa yang melayang di udara sedang menembakkan sinar jiwa yang tebal ke tanah, berulang kali. Mereka tidak menembak di antara mereka sendiri atau atas kebijakan mereka sendiri, alat jiwa yang mereka gunakan tampaknya memiliki efek gabungan. Tiga hingga lima orang membentuk satu tim, dan setiap sinar jiwa yang mereka tembakan akan menyebabkan ledakan hebat di tanah di bawah mereka. Situasi di tanah jauh lebih tragis dan bencana dibandingkan dengan para insinyur jiwa. Huo Yu Hao memiliki kemampuan necromantik, dan ketika dia menjangkau dengan kekuatan spiritualnya, dia sudah bisa merasakan banyak gelombang spiritual di tanah. Roh-roh itu milik orang mati. Dibandingkan dengan dua kubah yang berbeda di langit, ada juga kubah di tanah, dan mereka juga digunakan untuk pertahanan, tetapi mereka hanya bisa digambarkan sebagai warna-warni. Ada hampir seratus jenis cahaya yang berbeda, dan situasinya tampak sangat terpencar dan berantakan. Jelas bahwa para master jiwa adalah kekuatan pertahanan utama di tanah, Soul Land 2 Chapter 422.3. Pengawal pribadi White Tiger Duque tidak bisa berbuat banyak dalam pertempuran di tingkat ini, dan sebagian besar dari mereka yang mati di tanah terdiri dari pengawal pribadi White Tiger Duque. Ada tujuh atau delapan orang melayang di antara dua legion insinyur jiwa di langit. Orang-orang ini tidak melepaskan serangan, dan hanya menonton medan perang dengan dingin. Mereka berada di dalam penghalang pelindung, tetapi Woyuhau masih bisa merasakan betapa kuat dan menakutkannya orang-orang ini. Huoyuhau telah melihat mereka bertiga sebelumnya. Mereka adalah juri untuk turnamen insinyur jiwa elit kota Redien di kota Redien Kekaisaran Sunmun, dan orang yang paling dikenalnya adalah pemimpin kelompok ini. Bukankah di Astarski Douluo, Ye Yulin, yang telah memberinya jarum ilahi Sunmun saat itu? Pada saat ini, jarum ilahi kelas 9 Sunmun melayang di atas kepalanya. Selain itu, tidak hanya ada satu, ada dua. Huoyuhau tidak perlu meminta untuk menebak secara samar bahwa penampilan Astarski Douluo di sini mungkin ada hubungannya dengan jarum ilahi Sunmun yang telah dia berikan kepada White Tiger Duque saat itu. Pada saat ini, salah satu dari dua jarum ilahi Sunmun di atas kepalanya kemungkinan adalah yang diberikan Huoyuhau kepada Daihao saat itu. Orang-orang yang tangguh ini, yang merupakan beberapa insinyur jiwa terkuat di Kekaisaran Sunmun, tidak diragukan lagi menahan benteng di sini sehingga mereka dapat menghilangkan segala perlawanan yang ada di tanah. Huoyuhau menarik nafas dalam-dalam, dan menenangkan diri dan menenangkan dirinya sebanyak yang dia bisa. Meskipun dia jauh lebih kuat dari dia terakhir kali, kekuatannya masih terlalu kecil dan lemah di medan perang seperti ini. Huoyuhau adalah satu-satunya produk jadi dari ultimate soldier plan, dan dia tahu bahwa dia harus menggunakan setiap sumber daya yang dia bisa untuk membalikkan keadaan, dan sumber daya itu tidak hanya terdiri dari kekuatan dan kemampuan. Huoyuhau menurunkan ketinggiannya dan memindahkan kekuatan rohaninya ke arah tentara Kekaisaran Bintang Luo. Saat ini, dia bahkan tidak yakin apakah Dukai Harimau Putih masih hidup. Situasi dengan cepat menjadi jelas. Kekaisaran Bintang Luo memiliki kurang dari 2.000 prajurit yang tersisa. Penjaga pribadi Dukai Harimau Putih terdiri atas sekitar 13 hingga 1.400 dari 2.000 tentara ini, dan mereka mengandalkan sekitar 5 hingga 600 tuan jiwa yang mempertahankan dengan kekuatan penuh mereka untuk nyaris mempertahankan situasi saat ini. Tak satu pun dari penguasa jiwa ini yang lemah, dan beberapa memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada 2 legion insinyur jiwa di langit. Cincin jiwa mereka bersinar di tubuh mereka, dan bahkan yang paling lemah sekalipun memiliki 5 cincin jiwa. Keluarga kerajaan Star Luo Empire masih sangat mendukung tentara lapangan Northwestern. Legion penguasa jiwa ini terdiri dari para guru jiwa terbaik di Kekaisaran Luo Star. Meskipun mereka telah kehilangan beberapa orang, mereka adalah alasan mengapa Dukai Harimau Putih masih bisa menahan legion insinyur jiwa ke Kekaisaran Sun Moon sehingga pasukan lapangan Northwestern bisa mundur. Namun, wajah tuan jiwa ini dipenuhi dengan kelelahan, dan semua orang mengenakan ekspresi serius dan serius. Tak satu pun dari mereka akan takut pada insinyur jiwa di langit jika mereka satu lawan satu, dan bahkan ada empat titel douluo di antara para penguasa jiwa ini. White Tiger Dukai masih berada di antara kelompok ini, tetapi dia tampak seperti berada dalam kondisi buruk, separuh tubuhnya hangus hitam, dan dia menopang dirinya sendiri dengan pisau sepanjang satu yard saat dia memimpin pertempuran. Dia menderita luka parah. Tiga titel douluo lainnya menyebar dan terus bekerja sama dengan para master jiwa lainnya untuk mempertahankan kelompok. Mereka sepertinya telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa mereka juga. White Tiger Dukai terengah-engah dengan napas berat. Matanya masih tetap teguh seperti biasanya, tetapi mereka sudah mengalir dengan tekat dan pengunduran diri yang suram pada nasib. Dia telah ditekan di bukit ini selama hampir dua jam, dan bala bantuan tidak mungkin datang untuk mereka, tidak peduli apa yang terjadi. Meskipun pasukan Kekaisaran Sun Moon telah memasuki pegunungan Mingdo, Dukai Harimau Putih dan pasukannya mungkin akan dihilangkan hari ini jika dia tidak segera membuat keputusan. Dai Hao menurunkan suaranya dan mengeram, undang douluo biduk di sini. Putra tertua Dai Hao berdiri di sampingnya. Dai Yueheng, yang telah lulus dari Shrek Academy. Lima tahun telah berlalu, dan Dai Yueheng sekarang adalah sage jiwa tujuh cincin yang kuat. Dia baru berusia 25 tahun, dan dia pasti dianggap elit di kalangan generasi muda. Dia bisa mewakili Akademi Shrek dalam pertempuran sebagai wakil pemimpin tim mereka saat itu, yang cukup menunjukkan bakatnya. Iya, Dai Yueheng mengakui, dan dia dengan cepat memanggil seorang pria tua yang berusia tujuh puluhan ke Dai Hao. Pria ini adalah salah satu dari tiga titol douluo yang kuat dalam formasi master jiwa. Pria tua ini datang di samping Dai Hao, dan tiba-tiba mengangkat alisnya saat dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Sinar cahaya putih perak melonjak ke langit, dan sinar ini berselaput saat berubah menjadi payung besar dengan diameter lebih dari 50 meter. Payung ini menghalangi sinar jiwa dan yang lainnya yang turun dari langit, dan beberapa serangan ini bahkan termasuk serangan dari para insinyur jiwa kelas 8. Sinar jiwa dan meriam jiwa ini tidak hanya mendarat di permukaan payung. Serangan-serangan ini tampak seperti mereka segera dihilangkan ketika mereka menyentuh cahaya putih perak di permukaan payung, dan mereka diurai dan dikonsumsi oleh ruang tipis dan halus yang tak terhitung jumlahnya di udara. Karena itu, tidak ada ledakan yang terdengar. Pria tua ini adalah komandan legion master jiwa pertama Star Luo Empire, Biduk Douluo, Suwanji. Dia adalah salah satu dari judul Douluo yang milik generasi yang lebih tua di dalam kekaisaran bintang Luo, dan nama aslinya telah lama dilupakan, jadi dia selalu dipanggil Suwanji. Kekuatan jiwanya berdiri di peringkat 94, dan arwahnya adalah payung Biduk. Dia berteman baik dengan White Tiger duke generasi terakhir, dan satu generasi lebih tua dari Daihao. White Tiger duke generasi sebelumnya memohon kepadanya untuk melindungi garis keturunan White Tiger, dan dia adalah salah satu kekuatan inti terkuat di kam White Tiger duke. Bangsawan tinggi, wajah Biduk Douluo tampak agak pucat saat dia memblokir serangan yang menghujani langit. Ekspresinya juga sangat suram pada saat ini. Kekaisaran Sun Moon jelas telah merencanakan dan merencanakan serangan mendadak mereka untuk waktu yang lama, dan keganasan serangan mereka melebihi harapan semua orang. Kekaisaran Sun Moon tidak mengirim pasukan mereka dengan cepat ke Kekaisaran Bintang Luo. Sebagai gantinya, mereka mengirim kekuatan bertarung terkuat mereka melawan duke Harimau Putih, Daihao, yang jelas berarti bahwa mereka telah merencanakan ini. White Tiger duke adalah marshal angkatan darat Northwestern Field, dan ia juga menjadi andalan bagi perimeter pertahanan barat Star Luo Empire. Begitu dia meninggal, Northwestern dan Western Field Army akan mengalami pukulan psikologis yang luar biasa besar. Hasil ini akan sangat bermanfaat untuk apa yang ingin dilakukan Kekaisaran Sun Moon selanjutnya. Selain itu, Daihao bukan satu-satunya target penjajah. Mereka juga mengejar Legion Master Jiwa pertama Star Luo Empire, karena Legion ini mewakili 10% dari Master Jiwa yang dikendalikan oleh keluarga kerajaan. Master Jiwa lebih rendah daripada Insinyur Jiwa di medan perang jika Legion bertarung melawan Legion, tetapi jika Tuan Jiwa ini digunakan atau dikerahkan dengan cara lain, dampak dan kekuatan mereka akan sebanding dengan Legion Insinyur Jiwa. Legion Master Jiwa pertama juga merupakan Legion terkuat secara keseluruhan di antara 10 Legion Master Jiwa Agung Star Luo Empire. Dari pemboman yang tiba-tiba dari meriam-meriam stasioner kelas 9 itu sampai sekarang, Legion Jiwa Pertempuran pertama telah kehilangan sekitar sepertiga dari para penganut jiwa mereka. Harga yang menyakitkan ini dibayarkan sebagai imbalan atas kesempatan bagi sisa-sisa tentara lapangan Northwestern untuk mundur. Biduk Douluo telah meminta Duke Harimau Putih untuk memimpin pasukannya mundur sejak lama, tetapi Daihao bersikeras sebaliknya. Dia memimpin pengawal pribadinya untuk menutupi bagian belakang, dan bekerja sama dengan Legion Jiwa Guru pertama dari Big Deeper Douluo. Jika dia tidak melakukan itu, Legion Master Jiwa pertama mungkin akan dihancurkan sekarang. Namun, jika keadaan mereka saat ini dibiarkan bertahan, mereka masih tidak akan bisa lepas dari nasib pemberantasan dan kekalahan total. Bangsawan tinggi, Biduk Douluo datang di samping Duke Harimau Putih, dan menghela nafas samar ketika melihat luka di sekujur tubuh Daihao. Cedera paling parah White Tiger Duke berasal dari jarum ilahi Sun Moon Starsky Douluo. Awalnya, Duke Harimau Putih memiliki jarum ilahi Sun Moon sendiri, tetapi Starsky Douluo mengambil jarum ilahi Sun Moon begitu ia muncul, dan bahkan menggunakan jarum ilahi Sun Moon ini untuk melukai Daihao. Jika White Tiger Duke tidak memiliki beberapa alat jiwa defensif di tubuhnya, dan jika bukan karena fakta bahwa jiwa bela dirinya kuat, dia mungkin akan mati karena serangan itu. Daihao mengangkat tangannya, dan lapisan cahaya putih dilepaskan dari tangannya. Cahaya putih ini meliputi dirinya dan Big Deeper Douluo di dalamnya. Mata Daihao masih seterang biasanya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata, Paman Suan Ji, kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Kita tidak bisa lepas dari nasib kita kehilangan setiap solder jika ini terjadi. Petik 2. Biduk Douluo menatapnya dan berkata, Apa rencanamu? Daihao menurunkan suaranya dan berkata, Saya adalah target mereka. Setelah beberapa saat, saya akan memerintahkan penjaga pribadi saya untuk menyerbu dan menyebar ke segala arah untuk menciptakan ilusi yang ingin saya keluarkan. Saya akan lari sendiri ke utara untuk menarik perhatian musuh. Anda akan mengambil Legion Master Jiwa pertama dan menerobos ke arah Tenggara. Berlari sejauh yang Anda bisa, dan pertahankan sebanyak mungkin nyawa dan kekuatan, pertahankan kekuatan Anda agar kami dapat membalas di masa depan. Petik 2. Tidak? Ekspresi Biduk Douluo berubah secara drastis saat dia membalas dengan marah, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Ayahmu telah memberiku tugas untuk melindungi garis keturunan Harimau Putih. Bagaimana saya bisa meninggalkan Anda dan melarikan diri? Jika saya melakukan itu, bagaimana saya bisa menghadapi ayahmu di akhirat? Petik 2. Daihao berkata dengan tenang, Pak Man Suan Ji, sekarang bukan saatnya untuk berbicara tentang sentimen. Keputusan saya untuk masa depan kekaisaran saya. Tidak ada artinya jika semua orang mati dalam pertempuran di sini hari ini, dan saat ini, tidak ada cara kita dapat menangani kerusakan yang mungkin atau efektif terhadap orang-orang di langit. Pembentukan alat jiwa defensif kolektif mereka terlalu kuat, dan bahkan Transcendent Douluo mungkin tidak bisa menerobos. Anda harus pergi, dan Anda akan mengambil Yueheng. Dia akan mengambil Ali sebagai duke Harimau Putih setelah kematianku. Waktu adalah esensi, Pak Man Suan Ji, jadi Anda harus mendengarkan saya. Hanya aku yang akan tetap menarik perhatian mereka dan menciptakan kesempatan bagi kalian untuk bertahan hidup. Tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhku juga, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup selama ada kesempatan. Kita tidak bisa melepaskan kekuatan penuh kita jika kita tetap bersama. Petik 2. Dada biduk Douluo membusung keluar masuk. Dia mengerti dalam hatinya bahwa solusi White Tiger duke adalah yang terbaik untuk saat ini. Tapi bagaimana dia bisa meninggalkan Daihau ketika dia menyaksikan Daihau tumbuh sejak dia masih kecil? Pak Man Suan Ji, silakan bergerak sementara semua orang masih memiliki kekuatan jiwa. Rencananya telah diputuskan, dan aku akan dengan mudah menyerahkan Yueheng kepadamu. Petik 2. Dia menghilangkan penghalang keras yang baru saja dia lepaskan saat berbicara. Dia berbalik ke Daihueheng di samping saat dia menurunkan suaranya dan berkata, kamu akan mengikuti kakek Suan Ji, dan kita akan pecah dalam dua kelompok yang berbeda. Anda akan mendengarkan perintah kakek Suan Ji setelah keluar. Apakah kamu mengerti? Daihueheng ragu-ragu sejenak dan bertanya, bagaimana denganmu, ayah? Daihau bergumam dengan dingin, aku akan keluar dari arah lain. Hanya dengan cara ini kita memiliki peluang lebih tinggi untuk keluar. Pergi, terserah kamu sekarang, Paman Suan Ji. Petik 2. Biduk Douluo menghela nafas panjang saat dia menatap tekat yang dalam dan tekat di mata Daihau. Dia meraih Daihueheng saat dia berbalik dan pergi, Soul Land 2 chapter 423.1. Tidak ada penundaan lagi. Setiap insinyur jiwa dari dua legiun rekayasa jiwa besar ke Kaisaran Sun Moon membawa botol susu yang sesuai dengan peringkat mereka, masing-masing memiliki setidaknya dua. Namun, legiun penguasa jiwa Star Luo Empire tidak dilengkapi dengan cara yang sama. Di antara tiga kerajaan di benua Douluo, Kekaisaran Luo Bintang adalah yang paling tradisional. Mereka adalah orang-orang yang paling mengabaikan pengembangan alat jiwa. Karena ada terlalu banyak sekte tradisional di Kekaisaran Bintang Luo yang mendiskriminasi alat jiwa, keluarga Kekaisaran tidak dapat mengiklankan penggunaan alat jiwa dalam skala besar. Hanya setelah Putri Jiu-Jiu berinteraksi dengan sekte Tang, mereka memutuskan untuk mulai menggunakan suge Divine Crossbow Chanons. Itu hanya bahwa Kekaisaran Sun Moon telah berhasil menghancurkan meriam di perbatasan barat sebelum mereka bahkan bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Hanya beberapa meriam di kam militer yang memiliki efek. Melihat bahwa Biduk Douluo hendak membawa Dai Yueheng pergi, Dukai Harimau Putih mengungkapkan ekspresi lembut di wajahnya yang bertekad. Sementara Dai Yueheng adalah orang yang agak sombong, ia menjadi jauh lebih baik setelah mengikuti ayahnya selama beberapa tahun. Selain itu, bakat kultifasinya bahkan melebihi Dukai Harimau Putih. Dengan kedua Dai Yueheng dan Dai Huabin di sekitar, garis keturunan Dukai Macan Putih pasti akan bertahan melebihi dirinya. Namun, apakah krisis nasional ini akan? Dai Hao mengangkat kepalanya lagi setelah menghela nafas dalam diam. Dia sudah membuat keputusan. Dia hanya bisa membuat pilihan sekarang, dan hanya dengan mengorbankan pengawalnya Harimau Putih dan dirinya sendiri dia bisa menyelamatkan tuan-tuan jiwa itu. Perang itu brutal. Sebagai seorang komandan, ia harus tegas. Macan Putih, dengarkan perintahku. Dai Hao berteriak. Jika Legion Master Jiwa pertama mundur, pembelaannya di sini akan segera menghilang. Ketika itu terjadi, pengawal Macan Putihnya kemungkinan akan terbunuh oleh serangan alat jiwa udara meskipun kekuatan bertarung individu mereka dapat dibandingkan dengan salah satu dari Master Jiwa satu atau dua cincin. Saat dia mengepalkan bibirnya rat-rat, Dai Hao memperhatikan semua saudara dan kawan yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya. Setelah perang setengah hari yang singkat ini, hanya ada sedikit lebih dari seribu pengawal Macan Putih yang tersisa. Saudaraku, aku sudah mengecewakan kalian semua. Semua komandan di antara pengawal Macan Putih dengan cepat berkumpul di depan Dai Hao untuk menerima perintah mereka. Para komandan ini juga adalah penguasa jiwa, dan kultivasi mereka juga cukup tinggi. Dai Hao berkata, Nanti, kita perlu untuk menutupi legion jiwa pertama saat mereka mundur ke utara. Salah satu komandan terkemuka bertanya, Marshal, apakah kita menciptakan pengalih perhatian? Iya, Dai Hao mengangguk. Sekelompok komandan ini berlutut di tanah pada saat yang sama. Marshal, silakan mundur bersama dengan legion master jiwa pertama. Mereka memahami duke harimau putih dengan sangat baik. Mereka secara alami bisa melihat tatapan tegas di matanya. Dai Hao tersenyum dan mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat mengangkat para komandan yang setia ini untuk berdiri. Apakah Anda pikir orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon akan membiarkan saya pergi jika saya berada di antara mereka yang mencoba melarikan diri? Lebih banyak orang bisa melarikan diri jika aku umpan. Macan putih seperti kita tidak bisa pengecut, mengingat kita memimpin pasukan lapangan Northwest Teren. Apakah kalian semua rela mati bersamaku? Petik 2. Menyusun. Mereka semua berseru dengan sedih. Mereka tidak takut mati, dan rela mengorbankan hidup mereka untuk duke harimau putih. Hanya saja mereka tidak bisa menonton tanpa daya ketika duke harimau putih binasa bersama mereka. Kami tidak punya banyak waktu lagi. Ini adalah perintah. Kalian semua harus mengerti bahwa tidak ada yang bisa mengubah arah saya setelah saya memutuskan. Pergi dan siapkan. Setelah saya bergerak, kalian semua akan mengikuti saya. Cepat. Sekelompok komandan menahan air mata mereka saat mereka berbalik. Air mata Dai Hao akhirnya mengalir saat dia melihat punggung mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat sinar jiwa yang datang dari langit. Jika ada kehidupan berikutnya, aku bersedia menjadi saudara dengan kalian semua lagi. Maaf saya tidak bisa melindungi kalian semua. Dia mengepalkan tangannya, dan pembulu darah di lengannya menjadi sangat jelas. Auranya mulai naik dengan cepat, dan sembilan cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Aura yang dilepaskannya sangat liar, dan bahkan Starsky Douluo Ye Yulin dan individu kuat lainnya bisa merasakannya dengan jelas. Tanda hubung. Ye Yulin berkata dengan dingin, Dukai Harimau Putih akan habis-habisan. Besiaplah untuk melepaskan semua kekuatan Anda. Saat dia berbicara, tubuhnya juga bersinar terang. Sejumlah besar kekuatan jiwa dituangkan ke dalam jarum ilahi sunmunnya. Dia hanya punya satu tujuan, bunuh Dai Hao. Selama Dukai Harimau Putih ini sudah mati, semua pertahanan di sisi barat Kekaisaran Luo Bintang akan dikompromikan. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa kehadiran White Tiger Dukai dapat mempengaruhi gambaran besar seperti itu. Apakah itu Kekaisaran Luo Bintang, Kekaisaran Jiwa Surgawi atau Kekaisaran Douling, dia percaya bahwa mereka berada di puncak kehancuran. Dunia ini sudah menjadi milik alat jiwa. Sementara ketiga kerajaan ini mulai menyadari hal ini dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih sedikit terlambat. Tepat ketika hal-hal menjadi tegang antara kedua belah pihak dan pertempuran hampir mencapai akhirnya, aura aneh tiba-tiba memenuhi seluruh tempat. Mata vertikal mawar emas tiba-tiba terbuka di langit tanpa peringatan apapun. Itu muncul antara dua legion rekayasa jiwa di langit dan sisa pengawal White Tiger di tanah. Ketika itu muncul, sinar jiwa yang melesat ke tanah akan langsung dialihkan oleh kekuatan aneh ketika mereka berada dalam diameter 100 meter darinya. Sinar jiwa ini kemudian tidak dapat menimbulkan ancaman. Pola Sunrai Rose Gold perlahan menyebar. Di bawah pengaruh pola magis ini, segala sesuatu di daerah itu berubah aneh. White Tiger Dukai mendengar suara yang dikenalnya di kepalanya. Apakah kamu tidak akan melaksanakan rencanamu? Apa yang kamu tunggu? Ketika dia mendengar suara ini, Daihuo pertama kali terkejut. Setelah ini, dia segera mengingat sesuatu, dan mengungkapkan ekspresi senang di matanya. Dia berteriak, Macan putih, ikuti aku. Legion Master Jiwa pertama, mundur. Petik 2. White Tiger Dukai adalah yang pertama bergerak, dan dia memimpin pengawalnya ke utara. Dia memimpin serangan, dan dengan cepat menyerbu ke kejauhan. Dia sengaja berlari sangat cepat, dan memperlebar jurang antara dirinya dan pengawalnya. Dia tahu bahwa dia adalah target paling penting musuh-musuhnya. Semakin dekat anak buahnya dengannya, semakin cepat mereka akan mati. Di sisi lain, Biduk Douluo sudah mulai robek. Daiyue Heng, yang berencana untuk menyelamatkan ayahnya, memimpin Legion Jiwa pertama menuju Tenggara. Angka-angka naik sekitar 5 meter dari tanah dan terbang ke arah itu menggunakan alat jiwa tipe terbang yang telah mereka siapkan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melindungi pengawal Harimau Putih dan melarikan diri sejauh ini. Tanpa pengawal Macan Putih membebani mereka sekarang, mereka mampu melarikan diri lebih cepat. Daiyue Heng terbang maju dengan semua kecepatannya. Mengingat kemampuannya sebagai titol Douluo, kecepatannya sangat tinggi meskipun dia bukan master jiwa tipe Agility. Namun, ia merasa sangat aneh bahwa para insinyur jiwa di langit tidak melepaskan serangan habis-habisan mereka terhadapnya meskipun ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Bahkan jika serangan Starsky Douluo bisa mencakup wilayah yang luas, apakah dia benar-benar sangat percaya diri? Namun, White Tiger Duque tidak tahu bahwa semua insinyur jiwa, termasuk Ye Yulin, melihat hal-hal yang sangat berbeda. Sama seperti Daihau mendengar suara misterius itu, Starsky Douluo dan setiap insinyur jiwa mendengar suara misterius itu juga. Saya berasal dari gereja Roh Kudus, dan saya ditugaskan oleh pemimpin saya untuk membantu Anda semua. Saya akan menggunakan teknik rahasia untuk membekukan semuanya di bawah. Setelah itu, kamu bisa menyerang mereka dengan sekuat tenaga dan menghancurkannya. Suara dingin terdengar di kepala semua orang. Bahkan Starsky Douluo tergerak, meskipun dia biasanya orang yang sombong. Mereka berada dalam formasi pertahanan yang dibentuk oleh beberapa ratus insinyur jiwa yang bekerja bersama. Bahkan Douluo Transcendent tidak akan dapat menembus formasi ini dengan mudah. Itu adalah kombinasi dari kekuatan beberapa ratus insinyur jiwa. Meskipun penghalang pelindung besar ini tidak sepenuhnya dapat ditembus, ia harusnya mampu menahan beberapa serangan dari ultimate Douluo. Ini juga kartu truf terkuat dari 5 legion rekayasa jiwa tangan Kekaisaran Sun Moon yang melindungi bangsa. Namun, orang dengan suara misterius itu masih dapat mengirimkan niat spiritualnya bahkan dalam kondisi seperti itu. Itu menunjukkan betapa kuatnya kekuatan spiritualnya. Selanjutnya, Ye Yulin merasakan perasaan yang sangat akrab ketika dia mendengar suara itu, meskipun dia tidak bisa mengingat di mana dia mendengarnya sebelumnya. Namun, dia masih memilih untuk mempercayai suara misterius itu karena dia tidak punya pilihan lain, mengingat apa yang terjadi di bawah. Cahaya yang dilepaskan dari mata vertikal kirmizi emas menelan seluruh area di bawah, dan seluruh pasukan duke macan putih yang tersisa sangat terpengaruh. Mereka semua bingung, dan pertahanan mereka terhadap serangan udara melemah secara signifikan. Ye Yulin tidak akan melupakan kesempatan seperti itu. Dia segera mengarahkan tangan kanannya ke bawah dan berteriak, serangan habis-habisan. Sinar jiwa segera menghujani. Jarum ilahi sunmun miliknya yang baru saja terisi penuh melepaskan seberkas cahaya kemasan ke arah Dai Hao, yang telah mengekspos dirinya sendiri. Tiba-tiba, ada adegan berdarah di bawah ini. Seiring dengan koordinasi mata vertikal mawar emas, ada pembantaian. Potongan cahaya berdarah bersinar, dan kehidupan dengan cepat diambil. Hanya pertahanan beberapa master jiwa yang masih efektif. Meski begitu, mereka masih sepenuhnya dimusnahkan setelah beberapa waktu. Setelah Ye Yulin melepaskan jarum ilahi sunmun, ia segera mengambil botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Sementara sunmun di fine needle-nya kuat, itu sangat menguras kekuatan jiwanya. Dia sudah menggunakannya dua kali hari ini. Sebagai seorang insinyur jiwa, dia tahu bahwa dia harus menjaga dirinya di puncaknya di wilayah musuh. Dia tidak terus menyerang. White Tiger Duque pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Soul Land 2 Chapter 423.2 Saat ia memulihkan kekuatan jiwanya, Ye Yulin memantau situasi di bawahnya. Ketika dia melihat pengawal macan putih dan insinyur jiwa dari Legion Master Jiwa pertama Star Luo Empire terbunuh, dia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Mata vertikal muncul pada waktu yang sangat aneh. Jika dia dikirim oleh Yang Mulia, mengapa dia tidak segera menunjukkan diri? Lebih jauh, mengapa dia tidak mendiskusikannya dengan kami sebelum dia muncul? Setelah dia memikirkan semua ini, Ye Yulin tiba-tiba terkejut. Dia berteriak, berhenti. Suaranya ditransmisikan melalui alat jiwa memperkuat suara. Insinyur jiwa dari Legion Rekayasa Jiwa Teror Klau dan Legion Rekayasa Jahat Tyrant Jiwa bisa mendengarnya dengan jelas. Pasukan insinyur jiwa sangat disiplin. Mereka perlu berkoordinasi dengan sangat baik dalam barisan mereka untuk melepaskan kekuatan bertarung terbesar mereka. Semua insinyur jiwa berhenti seketika, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Sepertinya tidak ada yang salah di bawah ini. Ceritan tragis dan tangisan sedih bisa didengar. Pengawal White Tiger yang tersisa dengan cepat berkumpul. Duke Harimau Putih telah menghilang di bawah serangan jarum ilahi Sun Moon Ye Yulin dan hanya ada kawah besar di tanah tempat ia berdiri. Segalanya tampak sangat normal. Namun, Ye Yulin merasa ada yang tidak beres. Lepaskan penghalang, Perintah Ye Yulin. Dua legion insinyur jiwa mempercayainya. Bagaimanapun, sepertinya semuanya telah diputuskan. Itu tidak mungkin bagi mereka yang ada di tanah untuk menyerang mereka atau terbang ke langit. Dua penghalang jiwa besar pelindung dengan cepat ditarik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menyatu dengan alat jiwa di belakang punggung setiap insinyur jiwa. Ketika pelindung jiwa pelindung ini ditarik, ekspresi Ye Yulin tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan marah, tidak. Itu ilusi. Petik dua. Ya, dia bisa segera merasakan gelombang spiritual yang intens pada saat penghalang ditarik. Jika bukan karena fakta bahwa ia waspada, ia mungkin tidak akan memperhatikan gelombang spiritual ini sama sekali. Namun, undulasi spiritual ini tidak ditujukan ke tanah. Mereka jelas menelan pasukan udara. Jika orang itu sebelumnya membantu mereka, mengapa gelombang spiritualnya melanda mereka? Sementara penghalang jiwa pelindung bersama sangat kuat, masih ada satu masalah, itu benar-benar mengisolasi dunia luar. Akibatnya, mereka tidak bisa merasakan gelombang spiritual yang kuat sebelumnya. Begitu dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, Ye Yulin tidak bisa diganggu dengan melestarikan kekuatan jiwanya lagi. Jarum ilahi sunmunnya segera berbalik dan menghadap ke mata vertikal mawar emas sebelum menembakkan sinar cahaya yang intens. Sinar cahaya emas perak ini langsung berubah ilusi dan menghilang ketika mendekati mata vertikal mawar emas itu. Seketika, semua yang ada dalam pandangan semua insinyur jiwa benar-benar berubah. Tidak ada lagi adegan berdarah di bawah ini. Ya, ada banyak lubang yang hancur berantakan di tanah. Namun, tidak ada satu pun mayat. Legion Master Jiwa pertama sudah lenyap. Setelah sekian lama, mereka sudah terbang lebih dari 5 km dengan alat jiwa tipe terbang mereka. Pengawal macan putih juga telah menghilang dari pandangan mereka. White Tiger Duque tidak terlihat. Yang membuat Ye Yulin semakin tertekan adalah dia tidak tahu siapa yang melepaskan mata vertikal mawar emas. Mengingat betapa kuatnya keterampilan jiwa ilusi itu, itu setidaknya harus menjadi karya titlet Douluo yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. Kejar mereka. White Tiger Duque tidak akan meninggalkan pengawalnya. Dia pasti ada di sana. Saat dia berbicara, Ye Yulin dengan cepat mengaktifkan alat jiwanya yang terbang dan mengejar pengawal White Tiger. Tanda pisah-tanda pisah. Sama seperti Ye Yulin dan yang lainnya sedang menyerang dengan semua kekuatan mereka, Dai Hao menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bisa mendengar ledakan luar biasa di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka. Tetapi sinar jiwa ini masih menyerang tempat asli mereka. Mereka tidak mengejar mereka. Mata vertikal mawar emas masih berkedip terang di langit. Ini, keraguannya langsung berubah menjadi kegembiraan yang ekstrim. Dia mengerti bahwa seseorang pasti telah menggunakan beberapa metode untuk mengarahkan dua legion insinyur jiwa, dan membuat mereka berpikir bahwa mereka masih berada di tempat asalnya. Ketika dia mendengar suara itu sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah suara yang akrab. Itu terdengar seperti orang yang memberinya jarum ilahi sunmun sebelumnya. Setelah dia menyadari semua ini, Dai Hao tidak repot-repot berlari jauh lagi. Jika dia ingin melarikan diri, dia memiliki banyak peluang untuk melakukannya sekarang. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yulin atau seberapa ajaib jarum ilahi sunmunnya, itu tidak masalah baginya untuk lolos dari jangkauan deteksi jarum ilahi sunmun Ye Yulin yang diberikan kemampuannya. Namun, dia masih kembali tanpa ragu-ragu. Ini karena dia harus pergi dengan saudara-saudaranya bahkan jika dia ingin melarikan diri. Mereka akan bertahan hidup bersama atau mati bersama. Dai Hao kembali ke pengawal macan putih dan berteriak di atas suaranya, macan putih, lari dengan sekuat tenaga. Jangan pedulikan apa yang terjadi di belakang. Ini satu-satunya kesempatan kita. Dia hanya berharap bahwa individu yang kuat akan dapat menunda Ye Yulin sedikit lebih lama. Sementara dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk melarikan diri dengan begitu banyak pengawal harimau putih, dia tidak punya pilihan saat ini. Pada saat ini, dia melihat seberkas cahaya menembus mata vertikal mawar emas di kejauhan, dan serangan udara di tanah sudah berhenti. Setelah ini, dia mendengar Ye Yulin menderu dengan marah sebelum dua legion rekayasa jiwa menyerang lagi. Mereka terbang sangat cepat ke arah mereka. Apakah kita masih tidak bisa melarikan diri pada akhirnya? Dai Hao mengungkapkan tatapan yang hilang di matanya. Namun, ini sudah merupakan hasil terbaik yang bisa mereka raih. Setidaknya orang-orang dari legion master jiwa pertama telah pergi. Masih ada secerca harapan bagi kekaisaran. Dai Hao tidak pengecut, dan ada tatapan tegas di matanya. Saat dia hendak terbang untuk melawan musuh-musuhnya, suara misterius itu terdengar lagi. Selain itu, suaranya sekarang mencapai setiap pengawal macan putih. Macan putih, terus berlari ke depan dan memasuki pintu hitam di depan Anda. Saat Anda masuk, jangan bertindak sembarangan apapun yang Anda lihat. Ini satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Cepat, atau kalau tidak akan terlambat. Pada akhirnya, suara itu terdengar sangat cemas. Dai Hao tertegun dan dengan cepat berbalik. Dia terkejut menemukan bahwa beberapa pintu hitam pekat telah bangkit di belakangnya. Ada 12 pintu ini. Setiap pintu memiliki lebar sekitar 3 meter dan tinggi 10 meter. Mereka mengeluarkan perasaan yang sangat misterius. Pola iblis yang luar biasa di sekitar pintu-pintu ini mengungkapkan aura menyeramkan. Pada titik ini, ketegasan Dai Hao terungkap. Dia tidak ragu dan langsung memberi perintah. Masukkan pintu hitam itu secara berurutan. Jangan sampai ada kebingungan. Cara terbaik untuk memasuki pintu-pintu itu tidak hanya dengan berlari ke arah mereka. Pengawal macan putih harus mengadopsi formasi yang ketat dan rapi. Pengawal macan putih sudah siap mati. Namun, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan senang hati sekarang karena mereka ditawari secerca harapan. Jika mereka bisa hidup, siapa yang mau mati? Seketika, pengawal White Tiger yang pas berlari menuju 12 pintu hitam itu. Namun, mereka mencoba yang terbaik untuk mempertahankan formasi mereka saat mereka menyerang, dan tidak berantakan ketika mereka melarikan diri. Dai Hao tidak pergi. Dia naik ke langit. Dia sudah menghitung dengan sangat jelas bahwa selama periode waktu singkat mereka ditawarkan, pengawal White Tigernya akan berada dalam jangkauan menyerang dari dua legion rekayasa jiwa sebelum mereka memasuki pintu hitam. Dia tidak akan pergi sampai pengawal harimau putih terakhir aman. Bagaimana duke macan putih bisa menjadi biasa, mengingat bawahannya bersedia mengambil risiko hidup mereka untuknya. Dia mendengar desahan dan tanpa sadar menoleh ke satu sisi. Dia hanya melihat sosok hitam mengambang tidak jauh darinya. Orang ini benar-benar tertutup hitam dan dia bahkan mengenakan tutup kepala yang menutupi penampilannya. Dari bentuk tubuhnya, sepertinya dia adalah pria yang ramping. White Tiger duke, kenapa kamu tidak pergi? Pria berkulit hitam ini ternyata mengubah suaranya. Dia terdengar rendah dan serak sekarang. Dai Hao menjawab, saya tidak pernah meninggalkan tentara di bawah saya. Bahkan jika kita harus mundur, aku harus menjadi orang terakhir. Petik 2 Pria berpakaian hitam itu bertanya, tidakkah menurutmu itu sangat bodoh? Anda hanya bisa melindungi kehidupan lebih banyak warga kekaisaran bintang luo jika Anda masih hidup. Petik 2 Dai Hao tertawa, tawanya terdengar sangat bebas dan mudah, tentu saja aku tahu betapa bodohnya itu. Namun, inilah yang dipercaya macan putih. Bahkan jika saya bodoh, saya harus tetap setia pada kepercayaan ini. Saya memiliki keturunan, jadi bagaimana jika saya mati? Terima kasih Pak, Anda harus menjadi orang yang membantu kami. Kamu pasti orang yang sama dari sebelumnya, benarkan. Petik 2 Lelaki berpakaian hitam itu terdiam sesaat sebelum menjawab, apakah Anda benar-benar berencana menjadi orang terakhir yang pergi? Iya, Dai Hao menjawab pertanyaannya dan sembilan cincin jiwanya melintas. Baiklah, aku akan tinggal bersamamu, kalau begitu. Pria berpakaian hitam itu terdengar seperti sedang dilema. Namun, dia juga terdengar sangat lega ketika dia selesai berbicara. Tuan, Anda tidak harus melakukan ini. Anda sudah cukup membantu kami. Petik 2 Berhentilah bicara omong kosong dan besiaplah untuk menerima musuh kita. Saya harap bawahan Anda bisa berlari lebih cepat. Saat dia berbicara, pria hitam menghilang ke udara tipis. Setelah beberapa detik, mata vertikal mawar emas muncul seribu meter jauhnya di udara dan menghalangi kemajuan pasukan insinyur jiwa. Awalnya, Ye Yulin bisa menembakkan Sun Moon Divine Needlenya segera, karena Dai Hao berada dalam jangkauan. Namun, dia sangat terkuras setelah menembakkan Sun Moon Divine Needlenya dua kali. Dia sudah mulai mempersiapkan alat jiwa lainnya, yang masih sangat mengancam di tangannya. Soul Land 2 Chapter 423.3 Namun, mata vertikal mawar emas muncul kembali sebelum dia bisa mengunci duke macan putih. Terlebih lagi, semua yang ada di depannya menjadi buram begitu muncul. White Tiger duke dan pengawalnya segera menjadi sangat tidak jelas. Jika mereka tidak jelas, bagaimana bisa Ye Yulin mengunci Dai Hao? Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Semua insinyur jiwa memiliki perasaan yang sama. Idiot! Kamu sedang mencari mati. Ubah dia menjadi sampah. Ye Yulin berteriak. Sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir ke mata vertikal emas. Ketika sinar jiwa ini masih puluhan meter dari mata vertikal, mata vertikal langsung berubah menjadi gelembung dan menghilang. Namun, penampilannya juga menyebabkan legion insinyur jiwa berhenti. Sebelum para insinyur jiwa bahkan dapat bereaksi, mata vertikal mawar emas diam-diam muncul lagi di udara setelah sinar jiwa melewatinya. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika ini adalah ilusi, itu harus diciptakan oleh seorang guru jiwa. Mengapa ia bisa menghilang dengan sendirinya saat akan diserang, dan muncul kembali setelah itu? Kemampuan macam apa ini? Secara alami, mereka tidak tahu bahwa inilah yang mampu dilakukan Huo Yu Hao setelah kekuatan rohaninya mencapai ranah material konkret. Mata vertikal mawar emas diciptakan oleh Huo Yu Hao, tapi itu bukan hanya ilusi. Selama Huo Yu Hao mau, dia bisa mewujudkannya. Faktanya, semua ilusi yang telah mempengaruhi mereka sebelumnya diciptakan oleh mata vertikal ini. Perbedaan terbesar antara dunia nyata material dan konkret imaterial adalah bahwa kekuatan spiritual di dunia nyata impaterial hanya bisa menelurkan avatar spiritual yang bisa mendeteksi dan mensurvei sesuatu, tetapi tidak melakukan apapun yang konkret. Kekuatan spiritual Huo Yu Hao di bidang material konkret adalah perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Dalam suatu wilayah tertentu, perpanjangan tubuhnya ini memiliki beberapa kekuatannya. Huo Yu Hao bisa menarik ekstensi ini hanya dengan pikiran. Ketika dia melepaskan dan menarik ekstensi ini, dia berhasil memperlambat kemajuan dua legion insinyur jiwa. Huo Yu Hao tidak mungkin mengalahkan Starsky Douluo dalam duel. Namun, dia bisa menggunakan segala macam taktik yang membingungkan melalui kekuatan spiritual dan mata rohnya. Di medan perang yang begitu besar, menangkapnya akan sangat sulit. Selama Huo Yu Hao tidak mempertaruhkan nyawanya, Douluo Transcendent akan membutuhkannya dengan kekuatan spiritualnya. Orang lain mungkin takut jarum ilahi Sun Mun Ye Yulin, tetapi Huo Yu Hao tidak. Jarum ilahi Sun Munnya tidak bisa mengunci Huo Yu Hao kecuali Afiliate Tyron King membantu Ye Yulin dengan tepat menargetkannya. Cara terbaik untuk menargetkan Huo Yu Hao adalah area serangan efek atau alat jiwa yang kuat, dan juga akan tergantung pada kultivasi seseorang. Namun, Huo Yu Hao bisa memprediksi banyak hal. Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia masih bisa memilih untuk melarikan diri. Sementara kekuatan bertarungnya tidak banyak di medan perang, keterampilan bertahannya jauh lebih baik daripada kebanyakan titlet Douluo. Namun, menggunakan kekuatan spiritualnya di dunia material beton masih cukup menguras tenaga. Bagaimanapun, Huo Yu Hao adalah satu-satunya yang terpisah dari ultimate Douluo dan mereka yang memiliki kultivasi spiritual yang sama yang dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan keterampilan jiwa. Dalam hal penanaman spiritual, Huo Yu Hao bisa dibandingkan dengan yang bertipe spiritual biasa berjudul Douluo. Saat mata vertikal rose gold muncul sekali lagi, segalanya menjadi buram di depan Starsky Douluo lagi. Ekspresinya juga berubah serius, dan kemarahannya tumbuh. Mengingat pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa orang ini tidak ingin berkelahi dengannya. Mereka tidak akan melakukan banyak trik jika sebaliknya. Mengingat dua legion insinyur jiwa yang dia miliki bersamanya, dia yakin bertarung dengan Douluo utama. Ye Yulin mendengus dan berkata, meledakan seluruh wilayah lurus ke depan dan berjarak antara 500 dan 1000 meter. Pastikan sudut yang tertutup adalah 180 derajat. Temukan pria itu. Petik 2 Di bawah perintahnya, semua insinyur jiwa mulai bergerak. Mereka mengubah sinar jiwa mereka menjadi meriam jiwa, dan cangkang peledak dengan cepat memenuhi udara. Ye Yulin mengungkapkan senyum dingin. Aku tidak percaya aku tidak bisa meledakan seluruh tempat ini dan membuatmu muncul. Anda harus berada dalam jangkauan untuk menggunakan keterampilan jiwa Anda. Wilayah yang dia perintahkan legion insinyur jiwa untuk diliput sangat luas. Ledakan luar biasa yang terjadi membuat langit benar-benar merah. Bada energi yang dihasilkan dari ledakan mengamuk, dan lampu-lampu menakutkan menyala. Setiap kali mereka melintas, udara akan mulai terdistorsi dengan geram. Huo Yu Hao sudah berbalik dan melarikan diri saat Ye Yulin memerintahkan dua legion insinyur jiwa. Ye Yulin terlalu kejam, dan Yu Hao tidak mungkin menangani serangan seperti itu. Begitu dia terjebak dalam ledakan, tiruannya pasti akan diatasi. Mengingat kemampuan Ye Yulin dan semua insinyur jiwa kelas 8 dan 9 bersamanya, Huo Yu Hao akan terbuang sia-sia oleh alat jiwa canggih mereka begitu posisinya terungkap. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ketika ledakan terjadi, 7 hingga 8 tokoh juga dengan cepat terbang keluar dari dua legion insinyur jiwa. Mereka maju ke arah yang berbeda saat mereka mengejar pengawal White Tiger yang mundur. Insinyur jiwa ini adalah beberapa yang terkuat di Kekaisaran Sun Moon. Secara alami, mereka mengerti apa cara paling efektif untuk menghadapi ilusi. Mereka sempat melihat sekilas pintu hitam tadi. Meskipun mereka tidak tahu apa pintu-pintu itu, mereka secara kasar bisa menebak bahwa pengejaran mereka akan gagal ketika pengawal macan putih ini memasuki pintu-pintu itu. Mereka harus menghentikan mereka mundur. Huo Yu Hao tidak kembali ke pihak duke harimau putih. Dalam keadaan seperti itu, dia tahu bahwa mereka hanya bisa menang dengan terkejut, dan menunda insinyur jiwa yang masuk. White Tiger duke tidak takut bahkan terhadap segelintir insinyur jiwa yang maju ke arah mereka. Dia terbang ke langit, dan cincin jiwa ketiga dan kelima bersinar cerah, memunculkan transformasi facra macan putih dan transformasi devil god macan putih. Tubuhnya langsung tumbuh setinggi lebih dari tiga meter, dan otot-ototnya melotot. Aura yang mendominasi, bersama dengan niat membunuh yang kuat, menyambut insinyur jiwa yang masuk. Di antara tujuh insinyur jiwa, tiga dari mereka adalah insinyur jiwa kelas sembilan, termasuk Ye Yulin. Empat yang tersisa adalah insinyur jiwa kelas delapan. Jika insinyur jiwa ini tidak dilengkapi dengan alat jiwa, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan White Tiger duke yang diberikan kekuatan jiwa bela diri mereka. Bahkan jika White Tiger duke tidak bisa menantang mereka semua, kekuatannya masih dekat dengan kemampuan gabungan mereka. Insinyur jiwa tingkat lanjut mencurahkan energi mereka untuk penelitian alat jiwa, dan dengan demikian kekuatan bertarung individu mereka cukup lemah. Ye Yulin terbang di tengah kelompok. Jarum ilahi Sun Moon di atasnya juga sudah mulai mengisi. Dia tahu bahwa White Tiger duke tidak akan mudah ditangani. Tanpa Sun Moon di Fine Needle yang merusak, mereka tidak akan bisa membunuh Dai Hao dengan cepat. Jika yang lain bisa menghentikan Dai Hao dan dia melakukan pukulan fatal, semuanya akan diselesaikan. Adapun musuh yang tersembunyi, posisinya akan segera terungkap saat dia berani muncul. Dia juga akan dibunuh. Saat ini, kedua jarum ilahi Sun Moon sedang diisi. Ye Yulin tidak tahu bahwa strategi ini akan membawanya ke masalah besar. Sesosok diam-diam merangkak ke arahnya. Dalam hal alat jiwa, Ye Yulin adalah salah satu yang terkuat di seluruh benua. Namun, indranya tidak lebih baik daripada Titoul Douluo biasa, sementara orang yang merayap lebih dekat dengannya adalah Eye of the Asura, yang kekuatan spiritualnya telah mengejutkan bahkan Dewa Bis, di Tian. Huo Yu Hao tahu tujuan para insinyur jiwa ini. Selama Dai Hao masih ada, mereka tidak akan menyerah terhadap serangan mereka. Untuk menyelamatkan duke harimau putih, cara terbaik adalah bertarung. Saat ini, Huo Yu Hao mengikuti di belakang Ye Yulin. Dia tidak menggunakan alat jiwa untuk membantunya dalam terbang, tetapi kultivasinya sendiri. Sementara Ye Yulin terbang sangat cepat, ia masih terbang di belakang insinyur jiwa lainnya, karena ia perlu mengisi Sun Moon Divine Needlenya dan menemukan Dai Hao. Dia adalah titik paling belakang dari pengepungan mereka. Huo Yu Hao memperkirakan kekuatan spiritualnya. Di bawah pengaruh tiruannya, dia percaya bahwa dia tidak akan ditemukan bahkan jika dia berada dalam jarak 50 meter dari Ye Yulin. Namun, jika dia beringsut mendekat, dia tidak yakin apa yang akan terjadi. Selain itu, dia juga percaya bahwa Ye Yulin sudah mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Starsky Douluo merupakan ancaman terbesar baginya dan duke macan putih dari semua insinyur jiwa ini. Kekuatan ofensif Sun Moon Divine Needle milik Starsky Douluo terlalu menakutkan. Banyak titol Douluo tidak mampu menangani kekuatan bahkan serangan tunggal dari Sun Moon Divine Needlenya. Mereka hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika mereka menyelesaikan Starsky Douluo terlebih dahulu. Ketika Huo Yuhao berada 50 meter jauhnya, dia berhenti mendekat. Sebagai gantinya, dia diam-diam mengikuti Starsky Douluo saat dia semakin mendekati Dai Hao. Agar tidak menembaki bawahannya, Dai Hao sudah terbang ke langit. Insinyur jiwa ini tidak memiliki masalah dengan pengawal macan putih melarikan diri. Mereka puas selama duke hari mau putih terbunuh. Saat insinyur jiwa mendekat ke Dai Hao, jarum ilahi Sun Moon milik Ye Yulin hampir selesai diisi. Dua insinyur jiwa kelas 9 lainnya dan empat insinyur jiwa kelas 8 bertindak hampir bersamaan. Tanpa pengecualian, alat jiwa mereka semua tipe kontrol. Jaring cahaya dan sinar kelumpuhan jiwa yang kuat dilepaskan ke arah White Tiger Dukey. Mata Dai Hao bersinar saat dia menyaksikan serangan yang masuk. Percikan putih langsung muncul dari tubuhnya. Saat tubuhnya bergetar di udara, ia melepaskan keterampilan jiwanya yang ketujuh, tubuh sejati jiwa martialnya. Saat dia akan mempertaruhkan hidupnya, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Dalam sekejap, harimau putih besar itu menghilang di udara tipis, sedangkan Starsky Douluo merasakan ancaman besar pada saat itu. Dua sosok muncul di belakang Ye Yulin pada saat yang sama. Salah satunya adalah Dai Hao, yang sudah dalam bentuk macan putih sekarang. Sosok lainnya adalah Huo Yu Hao, yang masih berpakaian hitam. Itu terlalu tiba-tiba, dan Ye Yulin tidak dapat bereaksi pada waktunya. Sol Len 2 chapter 424.1 Ketika mereka muncul di belakang Ye Yulin, semua insinyur jiwa tertegun. Bagaimana ini mungkin, sejak kapan duke macan putih dapat menggunakan teleportasi instan? Selain itu, tidak ada keterampilan teleportasi instan yang dikenal dengan kisaran seperti itu. Tentu saja, teleportasi instan tidak bisa menteleportasi seseorang sejauh ini, dan begitu juga duke macan putih tidak memiliki keterampilan seperti itu. Namun, Huo Yu Hao melakukannya. Lebih tepatnya berbicara, itu adalah Susanshi yang memiliki keterampilan seperti itu. Wang Kiwer pernah membawa Huo Yu Hao ke hutan bintang besar Do untuk mendapatkan keterampilan jiwa yang aneh. Huo Yu Hao jarang menggunakan skill jiwa ini. Namun, itu bisa mengubah gelombang setiap kali digunakan. Keterampilan jiwa ini disebut duplikasi. Sebelum kultivasi spiritual Huo Yu Hao mencapai tingkat tinggi, penggandaannya memiliki efek terbatas. Ada beberapa keterampilan jiwa yang kuat yang tidak bisa diatiru. Namun, kekuatan spiritualnya berada di dunia material konkret sekarang. Tidak peduli seberapa kuat jiwa bela diri itu, ia mampu menduplikasi semua keterampilan jiwanya. Tentu saja, kekuatan keterampilan jiwa yang diatiru berhubungan dengan kultivasinya ketika dia melepaskannya. Sebelum meninggalkan kota Shrek, ia telah menemukan Susanshi dan menduplikasi keterampilan jiwa keempat yang dikembangkan Susanshi, pemindahan Suan Wu. Dari kejauhan, lawan atau rekannya bisa langsung bergeser di depannya. Itu bukan hanya perpindahan, itu lebih seperti pemanggilan. Skill seharusnya disebut pemanggilan Suan Wu sebagai gantinya. Bahkan, Huo Yuho menggunakan dua keterampilan jiwa sekaligus. Keterampilan jiwa pertamanya adalah teleportasi instannya, keterampilan dari tulang jiwanya. Seketika, ia melintasi jarak 50 meter antara dia dan Starsky Douluo dan muncul di belakangnya. Dia tidak dibatasi oleh jarak ketika dia melepaskan keterampilan jiwanya. Namun, jarak seperti itu tidak diragukan lagi lebih cocok untuk White Tiger Duke untuk melancarkan serangan. Setelah dia menggunakan teleportasi instannya, dia melepaskan pemanggilan Suan Wu-nya. Baik dia dan Dai Hao tiba-tiba muncul di belakang Starsky Douluo. Cahaya keungguan emas menyala, dan keterampilan jiwa ketiga yang terkait dengan Huo Yuho juga mulai berlaku. Dia tidak membuka mata nasibnya sebelumnya untuk mengendalikan auranya, dan saat ini, mereka tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia menggunakan shock spiritual normalnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa Huo Yuho sudah memiliki budidaya tujuh cincin. Seiring dengan kekuatan spiritualnya yang sangat besar, shock spiritualnya bahkan dapat mempengaruhi seseorang sekuat Ye Yulin. Namun, Ye Yulin menunjukkan kekuatannya sebagai insinyur jiwa kelas sembilan. Ketika shock spiritual Huo Yuho hendak menghubunginya, ikat kepala hitam tiba-tiba bersinar di dahinya. Pada ikat kepala ini adalah permata putih keperakan, yang hancur seketika. Saat dia bergerak sedikit, semua yang ada di depannya menjadi hitam. Namun, dia tidak sangat terluka oleh shock spiritual Huo Yuho. Namun, penundaan sesaat ini masih cukup, karena dia tertunda tepat ketika Dai Hao sedang diteleportasi. White Tiger Duque sangat berpengalaman. Sementara dia terkejut dengan fakta bahwa dia tiba-tiba berada di belakang Ye Yulin, dia masih sangat membenci Starsky Douluo. Bagaimana dia menunjukkan belas kasihan? Coretan cahaya putih menyilaukan langsung bersinar di belakang Ye Yulin. Itu adalah keterampilan jiwa ke-6 White Tiger Duque, pembasmian White Tiger. Dia melepaskannya di Starsky Douluo saat dia berada di Marsial Soul True Body-nya. Ye Yulin bahkan tidak bisa berbalik sekarang, tapi dia masih berhasil menamparkan tangan kanannya ke dadanya, dan sesuatu yang aneh terjadi. Bintik-bintik cahaya kemasan menyinari tubuhnya. Lampu kemasan ini seperti bintang di langit malam. Ketika serangan Dai Hao mendarat di tubuh Ye Yulin, bintik-bintik cahaya ini segera bergabung bersama dan membentuk jaring. Jaring cahaya ini memblokir serangan Dai Hao. Untuk Titlet Douluo, Invincible Barriers tidak memiliki banyak efek lagi, karena ada batasan untuk kelas Invincible Barrier. Invincible Barrier terkuat yang ada saat ini hanya kelas 7, dan hanya bisa menahan satu serangan dari jenis serangan Titlet Douluo. Untuk seseorang dengan standar Ye Yulin, itu tidak menawarkan banyak perlindungan. Alat jiwa pelindung yang dimiliki dan baru saja dilepaskan Ye Yulin disebut Starsky Barrier. Itu adalah alat jiwa pertahanan terkuatnya di kelas 9. Tidak ada insinyur jiwa yang tidak peduli dengan pertahanan mereka sendiri. Mereka tahu tentang kesenjangan antara mereka dan tuan jiwa tingkat tinggi dalam hal kekuatan fisik. Ketika serangan habis-habisan duke macan putih bertabrakan dengan Starsky Barrier milik Ye Yulin, Ye Yulin memanfaatkan momentumnya untuk melepaskan jiwanya yang berdenyut dan memperlebar jarak antara dirinya dan Huo Yu Hao dan Dai Hao. Namun, dia masih mengerang dan memuntahkan darah ketika dia dipukul. Huo Yu Hao memiliki peluang fantastis dan langka di depannya. Bagaimana mungkin dia bisa menyerah? Dengan adanya Starsky Douluo, mereka praktis tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Starsky Barrier milik Ye Yulin menyala, Huo Yu Hao sudah mulai bergerak. Mata takdirnya terbuka, dan lingkaran cahaya aneh langsung mendarat di tubuh Starsky Douluo. Cincin jiwa ke-6 dari mata roh Huo Yu Hao bersinar. Cincin jiwa Mas Mawar ini ditutupi oleh cahaya magis. Dia telah melepaskan salah satu dari dua keterampilan jiwa dari cincin jiwa ini yang telah diberikan uang kiwer padanya, rehafing spiritual. Seketika, Ye Yulin merasa sedikit pusing. Ikat kepala yang telah diaciptakan khusus untuk melawan serangan tipe spiritual tidak memiliki reaksi apapun. Salah satu dari tiga permata putih keperakan diikat kepalanya sudah dihancurkan, tetapi dua permata lainnya tidak bereaksi saat ini. Perasaan krisis yang tak terlukiskan membuat Ye Yulin pucat saat ini. Reaksinya tepat sasaran. Cahaya dari alat jiwa tipe terbang dan pencuri jiwa langsung padam. Dia bahkan menyerahkan kendali atas dua jarum ilahi sun mun di udara. Tubuhnya segera jatuh ke tanah, seolah-olah dia jatuh bebas. Setelah Huo Yu Hao melepaskan rehafing spiritualnya, ia mengikutinya dengan serangan sok spiritual habis-habisan. Boom! Boom! Dua permata yang tersisa di dahi Ye Yulin langsung meledak. Ikat kepalanya, yang kira-kira sekuat alat jiwa kelas delapan, benar-benar hancur pada saat ini. Bukan hanya itu, tetapi dia juga mengerang ketika darah mulai mengalir dari pori-porinya. Setelah diserang oleh rehafing spiritual Huo Yu Hao, pembelaannya terhadap serangan spiritual menjadi tidak berguna. Ini adalah serangan paling efektif yang bisa digunakan Huo Yu Hao pada para master jiwa dan insinyur jiwa yang kuat. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa lawannya tidak siap untuk itu. Dai Hao ingin mengejar Ye Yulin, tapi dia segera dihentikan oleh Huo Yu Hao. Cepat, naik ke langit dan mengendalikan jarum ilahi sun munnya. Dai Hao segera mengerti apa yang dia coba lakukan. Setelah ini, dia merasakan rentetan kekuatan spiritual yang menghubungkan dengannya. Segala sesuatu di sekitarnya disajikan secara mental melalui deteksi spiritual Huo Yu Hao. Saat ini, hampir semua pengawal macan putih berhasil melarikan diri. Gelombang terakhir dari pengawal memasuki 12 pintu hitam sekarang. Dalam keadaan seperti itu, rencana pelarian mereka akan sempurna selama mereka berdua berhasil melarikan diri. Di bawah bimbingan kekuatan spiritual Huo Yu Hao, mereka berdua dengan cepat naik ke langit. Karena laut spiritual Starsky Douluo telah terluka, dan dia takut duke macan putih akan mengejarnya, dia dengan cepat turun pada saat ini. Sudah terlambat baginya untuk menghentikan Huo Yu Hao dan Dai Hao. Selain itu, sisa insinyur jiwa masih menyerang ke arah Dai Hao sebelumnya. Ketika mereka sadar kembali, mereka hanya berhasil memindahkan Dai Hao pada titik ini. Semuanya terjadi terlalu cepat. Melihat bahwa Huo Yu Hao dan Dai Hao naik ke langit, seberkas cahaya melesat ke arah mereka berdua. Semua insinyur jiwa percaya bahwa mereka berdua berusaha melarikan diri. Sinar terdistorsi melintas di sekitar Huo Yu Hao dan Dai Hao. Huo Yu Hao menggunakan domain gangguan spiritualnya. Dia sudah menunjukkan kekuatan domain interferensi spiritualnya sebelumnya. Bahkan Douluo berjudul pun tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba, sinar tidak bisa mengunci mereka dan tidak mengenai apapun. Area serangan efek, Ye Yulin berhasil menstabilkan tubuhnya pada saat ini dan terbang sekali lagi. Saat ini, dia terlihat sangat pucat, tetapi dia juga sangat marah. Dia telah mengalami serangan diam-diam. Tidak hanya alat jiwa kelas 8 dihancurkan, tetapi dia juga terluka parah. Pada saat ini, ia menderita sakit kepala yang membelah. Jika bukan karena ikat kepala kelas 8-nya, dia akan setengah mati. Dia memakai alat jiwa lain yang bertahan melawan kekuatan spiritual dan terbang lagi. Namun, Huo Yu Hao dan Dai Hao memiliki awal yang jauh lebih baik. Ketika mereka terbang dengan kecepatan tercepat mereka, mereka sudah beringsut dekat dengan dua jarum ilahi sunmun. Dai Hao telah menggunakan jarum ilahi sunmun sebelumnya. Secara alami, dia tahu bagaimana mengendalikannya, dan segera menggunakan jiwa dan kekuatan rohaninya untuk melengkapi hubungannya dengan salah satu dari dua jarum ilahi sunmun. Selanjutnya, jarum ilahi sunmun yang telah dia gunakan sebelumnya diberikan kepadanya oleh Huo Yu Hao. Sementara Huo Yu Hao tidak cukup kuat untuk menggunakan alat jiwa kelas 9 ini di masa lalu, dia melakukan penelitian sebelumnya. Jadi dia juga tidak terbiasa dengan kontrolnya. Mereka berdua dengan cepat mengendalikan dua jarum ilahi sunmun. Selain itu, kedua jarum ini telah diisi oleh Starsky Douluo sebelumnya. Ye Yulin, kamu bisa merasakan kekuatan jarum ilahi sunmunmu juga. Kami akan menghancurkanmu, teriak Huo Yu Hao. Ye Yulin hampir membasahi celananya. Dia telah menemukan dua jarum ilahi sunmun ini dan mengerti betapa kuatnya mereka. Starsky bariernya bisa bertahan melawan serangan lain, tetapi ia pasti akan diuapkan dari muka bumi jika serangan dua jarum ilahi sunmun menghantamnya. Seketika, dia turun lagi tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, kelas 7 Invincible Barrier juga bangkit, dan garis-garis sinar jiwa defensif terus-menerus dilepaskan. Dia hanya memiliki satu kehidupan. Dia tidak akan bertaruh dengan itu. Sama seperti Huo Yu Hao berbicara, dua jarum ilahi sunmun sudah dilepaskan. Namun, mereka tidak menembak ke arah Starsky Douluo. Dai Hao terkejut ketika Huo Yu Hao berbicara. Ini karena jarum ilahi sunmunnya diarahkan melalui kekuatan spiritual Huo Yu Hao, tetapi targetnya bukan Ye Yulin. Soul Land 2 Chapter 424.2 Dua garis cahaya kemasan perak membentuk dua sinar cahaya tipis di udara. Hal yang paling menakutkan tentang jarum ilahi sunmun adalah bahwa ia dapat memampatkan sejumlah besar energi menjadi gumpalan. Kekuatan destruktif dari seberkas cahaya tunggal yang dilepaskan oleh jarum ilahi sunmun sangat menakutkan. Dai Hao telah menahan satu serangan hari ini, dan semua alat jiwanya yang hancur-hancur. Dia bahkan hangus. Saat ini, dua jarum ilahi sunmun ditujukan pada dua insinyur jiwa kelas sembilan lainnya. Huo Yu Hao telah berteriak sangat keras sebelumnya. Tentu, dua insinyur jiwa kelas sembilan ini mendengarnya. Namun, mendengarnya dan melihat apa yang sedang terjadi adalah dua hal yang berbeda. Dari kelihatannya, kedua sinar cahaya itu akan menembak ke arah mereka. Kedua insinyur jiwa kelas sembilan ini tidak bisa diganggu dengan citra mereka lagi. Keduanya berteriak, dan pelindung berwarna berbeda menyala liar. Itu lebih penting bagi mereka untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri, tidak peduli biaya alat jiwa defensif yang harus mereka gunakan. Dua ledakan luar biasa bergema di langit. Dua matahari kemasan perak tampaknya telah menerangi langit. Cepat, lari. Huo Yu Hao berteriak pada Dai Hao dan dengan cepat melepaskan imitasinya, yang menelan mereka berdua. Pada saat yang sama, mereka terbang secara diagonal ke bawah. Namun, mereka tidak terbang menuju 12 pintu hitam. Sementara imitasi Huo Yu Hao bisa menyembunyikan mereka, mereka masih akan terungkap jika mereka terkena area serangan efek. Huo Yu Hao tidak mungkin mengambil risiko saat ini. Dua legion insinyur jiwa telah mengejar mereka, dan semua insinyur jiwa secara alami bisa mengetahui apa yang terjadi. Mereka juga memiliki banyak pengalaman dan area serangan efek langsung menggunakan alat jiwa mereka. Daerah yang mereka cakup termasuk rute yang harus ditempuh Huo Yu Hao dan Dai Hao untuk mencapai 12 pintu hitam. Jika pilihan Huo Yu Hao sebelumnya salah, mereka tidak akan bisa melarikan diri dalam menghadapi rentetan serangan ini. Punggung Dai Hao berkeringat dingin saat dia melihat potongan cahaya turun dari langit. Saat ini, dia dan Huo Yu Hao sedang terbang menuju dua legion insinyur jiwa, bertujuan untuk ruang di bawah mereka. Kadang-kadang, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Serangan karpet yang mereka lepaskan tentu tidak akan menargetkan wilayah tempat mereka berada. Tanda hubung, Ye Yulin telah naik ke langit lagi, dan dua insinyur jiwa kelas 9 lainnya siap. Sebelum mereka memasuki ke Kaisaran Luo Bintang kali ini, mereka telah membuat persiapan yang kaya, dan dengan demikian berhasil mempertahankan hidup mereka bahkan ketika menghadapi serangan dari dua jarum ilahi Sun Mun. Apa yang membuat Ye Yulin pucat adalah bahwa Huo Yu Hao tidak hanya memanfaatkan kekuatan jarum ilahi Sun Mun, tetapi juga menghilang bersama mereka saat ia dan Dai Hao menghilang. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Nilai mereka tidak dapat diukur dari segi uang. Selain itu, mereka adalah jarum dewa Sun Mun yang memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Dia hanya memiliki satu jarum ilahi Sun Mun yang tersisa bersamanya sekarang. Kedua belas pintu hitam dengan cepat ditutup setelah pengawal harimau putih terakhir masuk. Semua insinyur jiwa sangat marah dan dibebankan kedua belas pintu hitam setelah mereka gagal menemukan Huo Yu Hao dan Dai Hao. Namun, sangat disayangkan bahwa pintu-pintu yang datang dari demi-plan spektral Huo Yu Hao ini bukan entitas nyata. Sinar jiwa dan peluru meriam tidak bisa masuk atau merusak pintu. Hanya makhluk hidup dan hantu yang bisa melintasi mereka. Pada saat insinyur jiwa mencapai pintu, mereka sudah menutup dan menghilang. Tanda hubung, Huo Yu Hao sudah melarikan diri jauh, bersama dengan Dai Hao. Sudah terlambat bagi dua legion insinyur jiwa untuk menggunakan detektor termal dan alat jiwa pengawasan udara mereka. Detektor termal hanya dapat beroperasi dalam kisaran terbatas. Tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan Huo Yu Hao dan Dai Hao lagi. Huo Yu Hao terengah-engah sekarang. Sementara dia hanya bertarung untuk waktu yang singkat sebelumnya, dia telah memasukkan semua yang dia miliki ke dalam pertarungan itu. Tidak hanya jiwa dan kekuatan rohaninya sangat terkuras, tetapi energinya juga dikeluarkan. Baik dia dan Dai Hao telah menghadapi banyak insinyur jiwa yang kuat sebelumnya. Jika mereka membuat satu kesalahan, mereka akan mati. Dai Hao meletakkan Sun Moon Divine Needle di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya dan berkata dengan tulus, Terima kasih. Anda telah menyelamatkan saya sekali lagi. Petik 2. Dia sudah mengundurkan diri dari kenyataan bahwa dia akan mati hari ini, tetapi tidak mengharapkan orang ajaib ini muncul dan menyelamatkan bukan hanya bawahannya, tetapi juga dirinya sendiri. Dia tahu betapa berbahayanya sebelumnya. Saat ini, punggungnya masih dipenuhi keringat dingin. Namun, orang di depannya ini tidak peduli tentang hal lain dan menyelamatkannya. Selain itu, orang ini juga menunjukkan segala macam kemampuan aneh. Sepertinya dia akan muncul setiap kali dia dalam bahaya. Siapa sebenarnya dia? Huo Yu Hao melirik Dai Hao, dan tatapan rumit melintas di matanya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya terbang hampir 50 km sebelum Huo Yu Hao membawa Dai Hao ke daerah terpencil. White Tiger Duque, aku hanya akan bersamamu sampai di sini. Pengawal macan putih Anda telah dikirim ke dimensi lain. Saya akan memimpin mereka sekarang. Cepat, bawa mereka dan pergi. Saat dia berbicara, Huo Yu Hao membacakan beberapa mantra dan sebuah pintu hitam terbuka. Hanya ada satu pintu saat ini. Membuka 12 pintu sekaligus sangat menguras kekuatan jiwanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin pengawal macan putih melarikan diri secepat mungkin sebelumnya, dia tidak akan membuka banyak pintu. Huo Yu Hao telah memikirkan rencananya untuk menyelamatkan Duque Harimau Putih dalam waktu yang sangat singkat. Pertama, dia melepaskan spektral dur di lokasi yang jauh sebelum membuatnya tidak terlihat di udara. Pada saat yang sama, ia mengusir semua mayat hidup di pintu masuk spektral dur saat ia memasuki demi-plan spektralnya. Mereka tidak akan mendekati pintu masuk sebentar. Dengan cara ini, pengawal macan putih tidak akan dengan mudah mengungkap rahasia demi plannya. Selanjutnya, dia kembali ke medan perang dan mengatakan kepada pengawal macan putih bahwa mereka bisa bergerak. Setelah itu, dia naik ke langit. Ketika dia datang dengan rencana ini, Huo Yu Hao telah menyusunnya sesuai dengan perintah yang diberikan Duque Macan Putih. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak kebetulan. Setelah ini, dia telah melepaskan semua kemampuan Matarohnya semaksimal mungkin. Ketika dia menyusun rencananya, Huo Yu Hao jelas telah mendelegasikan dirinya peran. Perannya adalah untuk mengganggu, dan bukan untuk menyerang atau melawan. Dengan kekuatan individualnya, mustahil baginya untuk melawan begitu banyak insinyur jiwa. Pertempuran adalah cara yang pasti untuk mati. Dia hanya memiliki kesempatan dengan menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritualnya untuk mengganggu lawan-lawannya. Memang, mereka sangat efektif di medan perang. Dia akhirnya menyelesaikan misi penyelamatannya, tugas yang hampir mustahil. Dia telah melakukan keajaiban. Apakah itu White Tiger Duque atau Starsky Douluo? Mereka masih tidak dapat mengetahui identitas aslinya. White Tiger Duque mulai merobek ketika dia melihat pengawalnya White Tiger mengalir keluar dari pintu hitam. Jika bukan karena orang di depannya ini, semua saudara laki-lakinya akan mati di medan perang. Benefaktor, bisakah kamu membiarkan kami melihat penampilanmu yang sebenarnya? Anda telah menyelamatkan kami dua kali. Saya harus membayar dua bantuan ini. Di masa depan, saya akan membantu Anda memenuhi setiap permintaan yang Anda miliki kecuali mereka mengkhianati prinsip dan kepercayaan saya sendiri. Petik 2 Dai Hao tidak akan pernah mengatakan hal seperti ini jika Huo Yu Hao hanya menyelamatkannya. Namun, Huo Yu Hao menyelamatkan nyawa dan pengawalnya pada dua kesempatan yang berbeda. Mengingat apa yang telah dilakukannya, Dai Hao tidak bisa membantu tetapi membuat janji yang berat ini. Huo Yu Hao sedikit terpana, dan menjawab, Baiklah, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Sedangkan untuk penampilan saya, saya tidak akan mengungkapkannya. Anda akan melihatnya suatu hari nanti. Petik 2 Dai Hao tertegun sejenak. Dia memperhatikan sedikit kejutan dalam nada suara Huo Yu Hao. Jangan bilang aku kenal pria ini. Namun, dia tidak memiliki kesan tentang pria ini. Apakah itu dalam hal suaranya atau sosoknya? Segera, 1300 lebih pengawal harimau putih telah berjalan keluar dari spektral door dan berkumpul di sekitar Dai Hao. Huo Yu Hao menganggup pada Dai Hao dan berkata, Ini tidak aman di sini. Insinyur jiwa itu bisa terbang. Saya perkirakan mereka akan segera mencari tempat ini. Cepat, mundur dan pasang pertahanan Anda. Petik 2 Benefaktor, mengapa kamu tidak mengikuti kami kembali ke kam kami? Mengingat kemampuanmu, Huo Yu Hao memotongnya dengan bangkit dan terbang ke kejauhan. Dalam sekejap mata, dia berasimilasi dengan kegelapan dan menghilang. Pengawal macan putih semua berlutut saat mereka menyaksikan Huo Yu Hao pergi. Dia adalah dermawan mereka. Meskipun duke harimau putih tidak berlutut, ada pandangan yang kuat tentang rasa terima kasih di matanya. Tubuh Huo Yu Hao bergetar sedikit setelah terbang ke titik di mana duke harimau putih dan yang lainnya tidak bisa melihatnya lagi. Kemudian, dia meludahkan setegup darah ke syal hitam yang dia gunakan untuk menutupi wajahnya. Sayap kupu-kupu terbuka, dan dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Wajah Huo Yu Hao sangat pucat saat dia menarik syal hitam ke bawah. Ada pandangan yang hilang di matanya dan dia bergumam. Kenapa? Mengapa saya mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya? Bukankah aku seharusnya membencinya? Namun, saya merasa sangat lega setelah menyelamatkannya. Ini sebabnya, tanda pisah-tanda pisah, fajar, matahari perlahan naik, matahari terbit yang cerah adalah indikasi bahwa cuaca akan baik, dan cuaca yang baik selalu membangkitkan semangat seseorang. Namun, hari ini adalah pengecualian. Meskipun cuacanya bagus, mereka yang berasal dari Kekaisaran Bintang Luo tidak dalam suasana hati yang baik. Pertahanan perbatasan barat mereka telah runtuh, dan berita tentang ini dengan cepat menyebar melalui berbagai saluran ke seluruh benua. Keluarga Kekaisaran Star Luo Empire terkejut. Ketika mereka mengirim militer mereka, mereka meminta bantuan dari Dou Ling dan Heavenly Soul Empires. Tidak ada yang menduga Kekaisaran Bulan Matahari untuk bergerak begitu cepat, dan bahkan datang dengan cara yang begitu ganas. Ketiga Kekaisaran mengharapkan kekuatan pertempuran Kekaisaran Sun Moon menjadi besar. Namun, mereka menemukan bahwa perkiraan mereka masih terlalu rendah ketika krisis yang mengerikan ini terjadi. Kekaisaran Sun Moon jauh lebih menakutkan dari yang mereka duga. Pengaruh alat jiwa pada perang juga telah melampaui harapan mereka. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.